Di depan kios, terdapat meja kayu sepanjang satu meter yang ditutupi kain merah. Di atasnya diletakkan kepingan giok berbagai warna. Semua kepingan giok ini adalah seni dewa. Pada saat itu, ada seorang pemuda berpakaian hitam dengan sisi tubuhnya menghadap leluhur iblis dan teman-temannya. Dia tampak biasa-biasa saja saat dia berdiri di depan kios dan mengamati kepingan giok di atas meja. Pemuda berpakaian hitam inilah yang mengirim pesan kepada Ryuko dan Jiang Yunsuang. Adik kecil, lihatlah sekeliling. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, orang tua ini akan memberimu diskon 20%. Pemilik kios itu juga seorang lelaki tua kurus. Ia menatap pemuda berpakaian hitam itu dan memamerkan giginya. Benarkah begitu? Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum tidak setuju. Seni dewa ini bahkan tidak dianggap sampah di kerajaan ilahi. Dia benar-benar berani menjualnya. Tentu saja. Pergi dan tanyalah ke orang-orang. Siapa di kota seribu gunung yang tidak tahu bahwa saya selalu jujur saat berbisnis? Orang tua itu menepuk dadanya dan mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Namun ketika pemilik kios mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Sambil mengamati leluhur iblis dan yang lain, dia berpura-pura sedang tawar-menawar dengan lelaki tua itu. Penyamaranmu cukup bagus. Dong Zheng Yang mencibir. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Mu Qing mengerutkan kening. Saya hanya ingin melihat seberapa waspadanya kamu. Selama bertahun-tahun berada di alam kura-kura hitam, aku khawatir kewaspadaanmu akan menurun. Dong Zheng Yang berpikir. Leluhur iblis dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Tapi sekali lagi, siapa yang akan mengikuti kita? Mu Qing mengerutkan kening. Mu Tian Yang merenung sejenak dan berkata, nama leluhur iblis telah menyebar ke seluruh alam awan langit. Orang biasa tidak akan berani mengikuti kita. Maksudmu, orang ini berasal dari tiga ras utama? Mu Qing bertanya. Tidak. Orang-orang dari tiga ras utama, atau bahkan seluruh alam awan langit, tidak perlu mengikuti kita. Karena sekarang, kita bukan musuh mereka. Mata Mu Tian Yang berbinar. Dia melirik leluhur iblis dan berkata dengan penuh arti, orang ini pasti datang untukmu. Belum tentu. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Simpan itu. Seperti yang diduga, orang ini pasti berasal dari kerajaan ilahi. Orang-orang kerajaan ilahi sama sekali tidak mengenal kita, jadi satu-satunya orang yang mereka ikuti adalah kamu. Dengan kata lain, kamu telah menarik perhatian Ryuko dan Jiang Yun Suang. Mu Tian Yang tersenyum mengejek. Leluhur iblis mendesah tak berdaya. Jika dia tahu, dia pasti sudah mengubah penampilannya. Lalu apa yang mereka coba lakukan? Mu Qing ragu. Dua kemungkinan. Yang pertama menyukai kekuatan leluhur iblis dan ingin menyuapnya. Kemungkinan kedua. Mu Tian Yang tanpa sengaja melirik pemuda berpakaian hitam itu. Dia menatap Mu Qing dan mengirimkan suaranya, bunuh leluhur iblis. Mu Qing terkejut. Kita sama sekali tidak memiliki kontak dengan kerajaan ilahi. Hanya ada dua kemungkinan. Namun sebagai perbandingan, saya condong ke yang terakhir. Dong Zeng Yang menganalisis. Apa maksudmu? Mu Qing bingung. Dong Zeng Yang tersenyum dan berkata, jika kerajaan ilahi datang untuk menyuap leluhur iblis, mereka tidak perlu mengikuti kita secara diam-diam. Mereka bisa datang dan berbicara langsung dengan kita. Mendengar ini. Mu Qing tersenyum diam-diam dan berkata, kalau begitu, mari kita berpisah dengan leluhur iblis sekarang, jangan sampai kita terluka secara tidak sengaja. Maaf, sudah terlambat. Kau sudah bersamaku selama ini. Bagaimana mungkin pihak lain tidak menyadari keberadaanmu? Leluhur iblis menatap mereka bertiga dengan penuh kesombongan. Kamu masih saja menyombongkan diri. Wajahmu Tianyang menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, cepat pikirkan cara untuk mengatasi ini. Jika kami tidak mengetahui bahwa dia mengikuti kami, tentu akan sulit untuk mengatasinya. Tapi sekarang, kita sudah mengetahuinya. Karena kita sudah mengetahuinya, bukankah mudah untuk menyingkirkannya? Sang leluhur iblis tersenyum penuh percaya diri, tidak ambil pusing sama sekali. Mendengar ini, Dong Zhengyang dan Mu Tianyang saling berpandangan, senyum mengembang di sudut mulut mereka. Dalam sekejap mata, pada saat ini, seorang pelayan di restoran Tianyu menemukan leluhur iblis dan mengenalinya sekilas. Awalnya, dia mengira dia hanya berhayal. Mengapa orang besar yang tak tertandingi seperti itu datang ke kota kecil seperti kota Kianshan? Tetapi ketika dia mengucek matanya kuat-kuat dan menatap leluhur iblis itu lagi, dia pun sadar bahwa itu benar-benar dirinya. Dia segera berlari keluar dengan gembira dan membungkuh. Saya Lisi. Salam, Tuan leluhur iblis. Leluhur iblis tertegun dan menatap Lisi dengan curiga. Saya seorang pelayan di restoran Tianyu. Saya sudah lama mendengar tentang perbuatan Anda. Saya tidak menyangka akan melihat Anda dengan mata kepala saya sendiri hari ini. Saya benar-benar beruntung. Lisi masih muda, melihat leluhur iblis yang mengalahkan ratusan ribu jenius kerajaan ilahi sendirian, wajahnya penuh kekaguman. Leluhur iblis tertawa dan melambaikan tangannya. Aku bukan orang penting. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Kamu terlalu pandai bercanda. Jika kamu bukan orang hebat, lalu siapa lagi? Lisi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menatap mereka berempat dan bertanya, apakah kalian berempat akan makan? Ya, kami akan duduk. Leluhur iblis mengangguk. Kalau begitu, silakan masuk. Lisi segera mundur ke samping. Leluhur iblis merenung sejenak dan tersenyum. Tiba-tiba aku teringat bahwa ada sesuatu yang harus ku urus. Aku akan kembali lain hari. Kalau orang-orang dari kerajaan ilahi benar-benar ada di sini untuk membunuhnya, maka dia mungkin akan melibatkan restoran Tianyu jika dia secara terbuka memasukinya sekarang. Mendengar ini, sedikit kekecewaan muncul di wajah Lisi. Namun, dia tidak berani memaksa leluhur iblis untuk tetap tinggal. Dia tersenyum patuh dan berkata, Baiklah. Jika kamu datang ke kota Kianshan lagi di masa mendatang, kamu harus datang ke restoran Tianyu. Baiklah. Leluhur iblis menganggup dan menatap Mutianyang dan dua orang lainnya. Kemudian, dia menatap Lisi dan berkata, Namun, aku harap kamu bisa membantuku dengan sesuatu. Apa itu? Lisi bertanya, terharu dengan bantuan itu. Leluhur iblis berbalik ke samping dan menggunakan tubuhnya sebagai tangan untuk menunjuk ke arah pemuda berpakaian hitam. Lisi menoleh. Jangan menatapku begitu terbuka. Leluhur iblis segera waspada. Lisi terkejut dan segera mengalihkan pandangannya. Dia melirik pemuda berpakaian hitam itu dari sudut matanya. Orang ini punya niat jahat terhadapku. Nanti, kamu. Leluhur iblis memberi instruksi secara diam-diam. Serahkan padaku. Setelah Lisi mendengar ini, dia segera menepuk dadanya dan berkata, Terima kasih. Leluhur iblis berkata dengan penuh rasa terima kasih dan menatap Mutianyang dan dua orang lainnya. Kemudian, mereka berempat berbalik dan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tiga antek, dan aura mereka tidak lemah. Seperti yang diharapkan dari orang hebat. Tepat saat mereka berempat berbalik, Lisi menggumamkan sesuatu yang hampir membuat Mutianyang menjadi gila. Dia benar-benar mengatakan bahwa mereka adalah antek leluhur iblis. Penglihatan apa? Pernahkah Anda melihat antek-antek yang temperamennya begitu menonjol? Pada saat yang sama. Ketika pemuda berpakaian hitam itu melihat mereka berempat pergi, dia segera meletakkan kepingan giok di tangannya dan mengejar mereka. Adik kecil, apa maksudnya ini? Setelah melihatnya sekian lama, kamu ternyata tidak menginginkannya. Apakah kamu tidak membuang-buang waktuku? Tidak, kamu harus membeli slip giok hari ini. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pemilik kios tua itu bereaksi cepat dan menangkap pemuda berpakaian hitam itu. Saya tidak membutuhkannya. Pemuda berpakaian hitam itu menepis paksa tubuh lelaki tua itu. Jika kamu tidak membutuhkannya, apa yang kamu lihat di sini? Apakah kamu sedang mempermainkan orang tua ini? Orang tua itu kembali mencengkram pemuda berpakaian hitam itu dan tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Melihat leluhur iblis dan tiga orang lainnya hampir menghilang di ujung jalan, pemuda berpakaian hitam itu sangat cemas. Dia mengeluarkan setumpuk besar batu jiwa dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia menyingkirkan lelaki tua itu dan melesat pergi seperti kilat. Di pintu masuk restoran Tianyu. Lisi telah berteriak-teriak di luar untuk menarik pelanggan dan telah memperhatikan pemuda berpakaian hitam itu. Ketika dia melihat pemuda berpakaian hitam berlari mendekat, jejak kegembiraan muncul di matanya. Dia diam-diam mengeluarkan botol giok dan ketika pemuda berpakaian hitam berlari di depannya, dia menabraknya. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut dan langsung terhuyung, lalu jatuh tertelungkup. Lisi juga menjerit kesakitan saat dia menekan punggung pemuda berpakaian hitam itu. Botol giok di tangannya pecah di tempat. Enyahlah. Pemuda berpakaian hitam itu hanya memperhatikan leluhur iblis dan tiga orang lainnya saat dia langsung meraung. Lisi bangkit. Pemuda berpakaian hitam itu juga berdiri dan menatap Lisi dengan tajam. Dia akan terus mengejar leluhur iblis dan tiga orang lainnya. Tapi tiba-tiba, Lisi menarik pemuda berpakaian hitam itu dan berkata dengan marah, kau ingin pergi setelah menabrak seseorang. Aku menabrak seseorang. Pemuda berpakaian hitam itu tercengang. Dia sangat marah hingga tertawa. Orang ini jelas tidak punya mata dan berlari untuk menabraknya, tetapi pada akhirnya dialah yang membuat tuduhan itu. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan Lisi. Dia melemparkan setumpuk batu jiwa dan hendak pergi. Karena sekarang, leluhur iblis dan tiga orang lainnya telah berbelok ke jalan lain dan menghilang. Jika dia tidak mengikuti mereka, dia pasti akan kehilangan mereka. Kamu tidak diizinkan pergi. Lisi mencengkeram rat pemuda berpakaian hitam itu dan berteriak sekeras-kerasnya, semuanya, datang dan berikan penilaian. Orang ini menabrakku dan bahkan memecahkan botol harta karunku. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf. Setelah dia berteriak, orang-orang di jalan langsung mengelilinginya. Apakah kamu sudah selesai? Bukankah aku sudah memberimu batu jiwa sebagai kompensasi? Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan marah. Dapat dikatakan bahwa dia terbakar oleh kecemasan. Botol gyoku adalah harta yang tak ternilai. Kau ingin menggunakan beberapa batu jiwa ini untuk mengusirku? Bermimpilah. Lisi meraung. Hah? Lisi, harta apa yang bisa kamu miliki? Jangan memeras kami. Kamu harus tahu bahwa kamu sekarang adalah pelayan restoran Tianyu. Jika kamu memeras kami di sini, itu akan memengaruhi reputasi restoran Tianyu. Penonton adalah pelanggan yang mendengar keributan di restoran dan berlarian untuk menonton pertunjukan. Ada juga pedagang kaki lima di jalan-jalan sekitar. Mereka sering berinteraksi dengan Lisi, jadi mereka tentu tahu tentang latar belakang keluarga Lisi. Saya memerasmu. Apakah kalian semua buta? Tidakkah kau lihat botol harta karunku dalam keadaan seperti itu? Lisi menunjuk pecahan-pecahan di tanah. Semua orang sudah lama melihat pecahan-pecahan itu. Dilihat dari kilaunya, itu hanyalah botol giyok biasa. Harta karun yang tak ternilai. Beraninya dia mengatakan hal itu. Pada saat ini, empat ria setengah baya berjalan mendekat, menerobos kerumunan dan datang ke sisi Lisi. Kempat orang ini semuanya berperut buncit dan sekilas tampak seperti orang kaya baru. Namun, ada secerca harapan di mata mereka. Mereka tidak lain adalah leluhur iblis dan tiga orang lainnya yang telah kembali semula. Dengan bantuan Lisi menahan pemuda berpakaian hitam, mereka ingin pergi dan tidak menimbulkan masalah. Tapi pikirkan kembali. Bahkan kerajaan ilahi ingin menyakiti mereka. Mengapa mereka harus bersikap sopan? Kalau saja mereka tidak memberi pelajaran kepada orang-orang ini, mereka akan berpikir bahwa orang-orang ini mudah diganggu. Semuanya, diam. Saya pedagang batu giyok. Saya bisa tahu manfaat batu giyok hanya dengan melihatnya sekilas. Coba saya lihat. Muking berjalan ke arah pecahan-pecahan di tanah dengan perut buncitnya. Dia dengan santai mengambil sebuah pecahan dan mengamatinya dengan saksama. Pemuda berpakaian hitam itu tampak sangat cemas. Sesekali pandangannya tertuju ke ujung jalan. Tanpa ia sadari, orang yang dicarinya kini berdiri di hadapannya. 3.982 Semua orang memandang Muking. Muking mengamati sejenak dan menggelengkan kepalanya. Ini hanya batu giyok biasa. Tidak ada nilainya sama sekali. Lisi, apakah kamu mendengarnya? Kau memeras kami. Harta karun yang tak ternilai. Kau pikir kami bodoh. Rasa jijik tampak di wajah semua orang. Lisi merasa sedikit bersalah. Semuanya, jangan cemas. Lisi berasal dari gedung Tianyu. Dia pasti tidak akan memeras kita. Karena dia mengatakan itu adalah harta yang tak ternilai, pasti ada alasannya. Muking mengangkat tangannya dan memberi isyarat sedikit. Semua orang terdiam. Kemudian, dia menoleh ke arah Lisi dan bertanya, ceritakan tentang asal-muasal botol giyok ini. Lisi menatap Muking dengan curiga. Itu kita. Muking mengirimkan suaranya padanya. Hmm. Lisi bahkan lebih bingung. Dia melirik mereka berempat dan tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Jejak kegembiraan merayapi hatinya dan dia berkata pada dirinya sendiri, Mungkinkah kalian? Ya. Muking tersenyum diam-diam. Mengapa kalian belum pergi? Lisi bingung. Mari kita buat orang ini menderita. Muking mengirimkan suaranya padanya. Lisi tiba-tiba tercerahkan. Ia menenangkan emosinya dan menatap semua orang. Meskipun botol giyokku tidak berharga, bagiku, itu adalah harta yang tak ternilai. Bukankah kamu bersikap tidak tahu malu? Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan marah. Bagaimana aku bisa tidak tahu malu? Botol giyok ini diwariskan oleh leluhur keluarga likami. Dan itu satu-satunya yang ditinggalkan orangtuaku saat mereka masih hidup. Maknanya bagiku tidak dapat diukur dari seginilai. Lisi melotot marah ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Jadi itu adalah benda peninggalan leluhur. Muking menunjukkan ekspresi yang menyadari dan mengangguk. Jika itu adalah benda leluhur, maknanya tentu saja berbeda. Bahkan jika itu adalah sepotong batu busuk, selama itu adalah benda leluhur, itu tidak dapat digantikan oleh keturunannya, apalagi benda giyok. Itu benar. Setiap kali aku kangen orangtuaku, aku akan melihat botol giyok ini. Sekarang, dia memecahkan botol giyokku, yang berarti menghancurkan harapanku untuk hidup. Lisi berkata dengan marah. Dimengerti, dimengerti. Muking menepuk bahu Lisi dan mendesah dalam-dalam. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam itu dan berkata dengan tidak senang, Saudaraku, kamu salah. Itu adalah sesuatu yang diwariskan dari leluhurnya. Sekarang setelah kamu merusaknya, jangan bicara tentang kompensasi. Pertama-tama, kamu harus memperbaiki sikapmu. Yang lainnya juga mulai bersimpati kepada Lisi saat mereka memandang pemuda berpakaian hitam itu dengan ketidakpuasan. Pemuda berpakaian hitam itu tidak berminat untuk mempedulikannya. Dia menatap Lisi dengan cemas dan berkata, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Katakan padaku, kompensasi apa yang kau inginkan? Saya tidak menginginkan kompensasi. Lisi menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak menginginkan kompensasi, maka jangan hentikan aku. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. Bagaimana dengan ini? Setelah urusanku selesai, aku akan datang dan mengucapkan terima kasih. Apa tidak apa-apa? Pemuda berpakaian hitam itu hampir menangis. Mengapa orang-orang di alam awan langit begitu tidak masuk akal? Kalau saja bukan karena perintah sang raja untuk tidak membunuh orang tak bersalah di alam awan langit, dengan amarahnya yang membara, dia pasti sudah melancarkan aksinya. Tidak. Lisi menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Pemuda berpakaian hitam itu menahan amarahnya dan bertanya dengan cemas. Lisi berkata, permintaanku sangat sederhana. Berlututlah dan minta maaf kepada orangtuaku. Apa? Berlutut dan meminta maaf. Ketika pemuda berpakaian hitam itu mendengar ini, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia mencengkram leher Lisi dan meraung, apakah kamu ingin mati? Orang ini pengganggu. Semuanya, datang dan lihat. Di mana keadilannya? Lisi segera mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya dan meraung. Semakin banyak orang berkumpul. Ketika mereka mengetahui situasi di sini, mereka semua melotot ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Mu King tersenyum diam-diam. Sambil menatap pemuda berpakaian hitam itu, dia dengan ramah menasihati, Saudaraku, kamu mungkin sangat kuat dan tidak takut pada semua orang. Namun, aku menasihatimu, jangan memancing kemarahan publik. Lalu kenapa kalau aku memancing kemarahan publik? Pemuda berpakaian hitam itu begitu marah hingga dia tertawa. Sebagai seorang jenius dari klan manusia di Kerajaan Ilahi, mengapa dia takut pada semut sepertimu? Aku ingin menjadi orang baik dan menyelesaikan konflikmu. Tapi karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak bisa menahannya. Mu King menggelengkan kepalanya dan mendesah. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia berkata, semua orang mendengarnya. Orang ini sama sekali tidak menganggap kita serius. Dia bahkan punya firasat ingin membantai kota ini. Membantai kota. Berani sekali dia. Aku akan pergi ke negeri para dewa terkubur sekarang dan mencari Long Chen serta si gila untuk membantu kita. Orang-orang di sekitar menjadi marah. Long Chen, si gila. Mata pemuda berpakaian hitam itu berbinar. Dia segera melepaskan Lisi dan menatap tajam ke arah Mu King. Dia berteriak, omong kosong apa yang kau bicarakan. Kapan saya bilang kalau saya ingin membantai kota ini? Aku tidak mengatakan bahwa kau benar-benar ingin membantai kota ini. Mengapa kau begitu gugup? Apakah kamu sungguh berpikir begitu? Mu King terkejut. Kamu bicara omong kosong. Pemuda berpakaian hitam itu sangat marah. Sebenarnya permintaan Lisi tidak terlalu berlebihan. Meskipun botol gugup itu tidak berharga, tapi itu adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan orang tuanya. Sekarang setelah kamu memecahkannya, kamu seharusnya mengungkapkan rasa terima kasihmu. Ada pepatah yang mengatakan orang mati lebih tua dariku. Sebenarnya, tidak masalah untuk berlutut dan meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Mu King tersenyum dan bersikap bagaikan seorang pembawa damai, yang membuat pemuda berpakaian hitam itu menggertakan giginya karena marah. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lisi terus mencengkeram lengan pemuda berpakaian hitam itu dan melanjutkan, Jika menurutmu aku sengaja mempersulitmu, maka ayo kita cari Long Chen dan yang lainnya dan minta mereka bersikap adil. Wajah pemuda berpakaian hitam itu menjadi gelap. Tidak berbicara. Baiklah, ayo kita cari tanah para dewa terkubur sekarang. Lisi membuka altar teleportasi dan menyeret pemuda berpakaian hitam ke arahnya. Pemuda berpakaian hitam itu panik dan berteriak, tunggu. Apa? Lisi menoleh menatapnya. Pemuda berpakaian hitam itu menepis Lisi dengan wajah muram. Baiklah, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Mu King dan tiga orang lainnya saling berpandangan, mata mereka penuh dengan ejekan. Mata Lisi juga menunjukkan sedikit senyuman. Dia mendengus dan berkata, bukan berlutut dan meminta maaf kepadaku, tetapi kepada arwah orangtuaku di surga. Oke. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup dan berlutut di depan botol giyok yang pecah. Dia menggertakan giginya dan menggeram, maafkan aku. Lisi juga berjalan mendekat dan menghela nafas sambil memunguti pecahan-pecahan itu. Ayah, ibu, orang ini sudah berlutut dan meminta maaf kepada kalian. Jika kalian tahu di dunia bawah, mohon maafkan dia. Ekspresi sedih di wajahnya membuat orang bersimpati padanya. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Lisi dan berkata dengan suara yang dalam, apakah sudah baik-baik saja sekarang? Tidak apa-apa. Lisi menganggup dan berkata sambil menundukkan kepalanya, kamu boleh pergi. Lain kali, berhati-hatilah dan jangan terlalu gegabuh. Pemuda berpakaian hitam itu baru saja berdiri dan hendak berbalik dan pergi, tetapi ketika dia mendengar bagian akhir kalimatnya, dia hampir menjadi marah. Orang ini jelas-jelas yang melontarkan tuduhan, tapi sekarang malah berceramah dihadapannya dengan sikap orang baik. Siapakah yang ingin, dia tunjukkan. Dia berusaha sekuat tenaga menekan niat membunuh di hatinya dan berlari ke ujung jalan. Lisi meletakkan potongan-potongan itu di tanah dan menatap punggung pemuda berpakaian hitam itu. Ada sedikit ejekan di matanya. Dia kemudian menatap kerumunan dan menangkupkan tangannya. Terima kasih telah menegakkan keadilan untukku. Tidak apa-apa. Kami tidak melakukan apapun. Semua orang melambaikan tangan dan tersenyum. Mereka pergi dalam kelompok dua dan tiga orang. Lisi mengalihkan pandangannya dan menatap Muking. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu. Saya hanya mengatakan apa yang adil. Muking melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia diam-diam memberi Lisi sebuah cincin interspatial dan berkata pada dirinya sendiri, Ada banyak batu jiwa di sini. Terimalah sebagai hadiahmu. Terima kasih, terima kasih. Lisi sangat gembira. Muking tersenyum tipis. Dia menatap leluhur iblis dan berkata, Ayo pergi. Kemudian mereka berempat berbalik dan pergi ke arah yang sama dengan pemuda berpakaian hitam itu. Lisi ini benar-benar anak yang pintar. Sang leluhur iblis tersenyum diam-diam. Memang. Dong Zheng Yang mengangguk dan menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Dia tersenyum diam-diam dan berkata, Apakah kamu akan membiarkan orang ini pergi begitu saja? Ide bagus apa yang kamu punya? Leluhur iblis dan dua orang lainnya tercengang dan bertanya dalam hati. Saya ingin mengonfirmasi motif kerajaan ilahi. Mata Dong Zheng Yang berbinar. Coba kita dengarkan. Leluhur iblis dan dua orang lainnya merasa gembira. Dong Zheng Yang mengucapkan beberapa patah kata. Ketika ketiganya mendengarnya, mata mereka berbinar dan mereka mengangguk setuju. Kemudian, mereka berempat menghilang begitu saja dan memasuki benda suci spasial, mengikuti pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu buru-buru berlari ke ujung jalan dan berbelok ke jalan lain. Namun, saat melihat jalan ramai di depannya, dia kebingungan. Ada begitu banyak orang, di mana dia bisa menemukan leluhur iblis. Itu semua gara-gara lisi. Dia menahan amarahnya dan memasuki sebuah gang. Dia mengeluarkan batu suara ilahi. Berdengung. Segera. Ryuko dan dua orang lainnya muncul. Ryuko bertanya, kita sudah sampai di kota Kianshan. Kamu di mana? Saya di kota. Tapi, aku kehilanganmu. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Apa? Kamu kehilangan mereka? Ryuko mengangkat alisnya. Iya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Bagaimana kau bisa kehilangan jejak sekelompok orang sebanyak itu? Apa gunanya aku bagimu? Ryuko sangat marah. Saya minta maaf. Tapi semuanya agak rumit. Aku. Pemuda berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya, kepanikan tampak jelas di wajahnya. Diam. Kau telah merusak kesempatan yang bagus. Percayalah padaku, jika kau tidak segera menemukannya, aku akan melumpuhkanmu. Niat membunuh Ryuko meningkat. Iya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Cepat dan temukan mereka. Kirimkan transmisi suara kepada kami segera setelah kalian menemukan mereka. Jika ada kesempatan, kalian dapat mengambil tindakan langsung. Singkatnya, kalian harus menyingkirkan leluhur iblis dengan cara apapun. Jiang Yunsuang mengingatkan. Dipahami. Pemuda berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat. Itu saja. Jiang Yunsuang hendak mematikan batu suara ilahi. Namun, pada saat ini, empat orang muncul diam-diam di belakang pemuda berpakaian hitam itu. Mereka adalah leluhur iblis dan tiga lainnya. Terlebih lagi, mereka telah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Pemuda berpakaian hitam itu masih belum sadar. Namun, Ryuko dan Jiang Yunsuang segera melihat keempat orang itu dan dengan cepat mengingatkan pemuda berpakaian hitam itu, hati-hati di belakangmu. Di belakangku, pemuda berpakaian hitam itu terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Pada saat yang sama, leluhur iblis mulai menunjukkan tatapan putus asa. Saat pemuda berpakaian hitam itu menoleh, dia jatuh ke jurang keputus asaan dan tidak mampu melepaskan diri. Apakah kamu mencari aku? Leluhur iblis mengabaikan pemuda berpakaian hitam itu dan menatap Ryuko dan Jiang Yunsuang. Pupil mata Ryuko mengecil. Bahkan melalui batu suara ilahi, dia tidak dapat menahan rasa putus asa saat melihat mata leluhur iblis yang putus asa. 3.983 Pemuda berpakaian hitam itu dikendalikan oleh mata keputus asaan saat dia berdiri di samping, menggigil. Sekarang, bahkan orang biasa pun bisa membunuhnya. Wajah Ryuko dan Jiang Yunsuang tampak muram. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian hitam, yang seharusnya menjadi penguntit, akan diikuti oleh mereka berempat. Mereka bahkan menangkap salah satu dari mereka secara basah. Percakapan mereka sebelumnya pasti telah didengar oleh mereka berempat. Tiba-tiba, mata Jiang Yunsuang berbinar, dan ekspresinya menjadi jauh lebih tenang. Dia menatap leluhur iblis dan tersenyum, sebenarnya, kita bisa bicara. Bicara. Sang leluhur iblis tercengang. Itu benar. Anda memiliki mata keputus asaan, dan masa depan Anda tidak terbatas. Namun, jika kamu tetap berada di alam awan langit, itu pasti akan memengaruhi perkembanganmu. Lagipula, tempat seperti alam awan langit tidak akan bisa menunjukkan nilai terbaikmu. Lagipula, panggung alam awan langit terlalu kecil untukmu. Jiang Yunsuang tersenyum sedikit. Leluhur iblis dan Dongzeng yang saling memandang dengan sedikit keceriaan di mata mereka. Kemudian, mereka menatap Jiang Yunsuang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa maksudmu? Maksudku, kau harus datang ke kerajaan ilahi kami. Kerajaan ilahi kita, baik dari segi sumber daya maupun latar belakang, jauh melampaui alam awan langit. Hanya dengan datang ke kerajaan ilahi kami, kamu dapat sepenuhnya menunjukkan nilaimu. Dan selama kau setuju, kami akan segera melapor kepada raja dan memberimu warisan hukum tertinggi. Jiang Yunsuang tersenyum. Hukum tertinggi yang mewarisi hukum tertinggi. Mu Tianyang dan dua orang lainnya memandang leluhur iblis dengan rasa iri. Mereka tidak menyangka orang ini begitu berharga. Dongzeng yang tersenyum dan menyampaikan suaranya, mengapa kamu tidak setuju dengannya terlebih dahulu, dan setelah kamu mendapatkan warisan ini, kamu bisa berselisih dengannya. Apakah kamu menganggap orang lain bodoh? Sang leluhur iblis tersenyum pahit. Bagaimana pihak lain bisa menyerahkan warisan hukum utama kepadanya dengan begitu mudahnya? Tidak. 3. Ryuko tiba-tiba berbicara. Apa? Jiang Yunsuang terkejut. Leluhur Vian dan tiga orang lainnya tercengang. Ryuko melambaikan tangannya untuk menghentikan Jiang Yunsuang. Ia menatap leluhur iblis dan berkata, Selama kau setuju untuk datang ke kerajaan ilahi kami dan bersumpah setia kepada kerajaan ilahi selamanya, aku akan segera membawamu menemui kakekku. Pada saat itu, ia akan memberimu warisan tiga hukum utama. Ketika leluhur iblis mendengarnya, dia mengirimkan transmisi suara, apakah kamu mendengarnya? Jika kamu menginginkan warisan yang sangat mendalam ini, kamu harus terlebih dahulu bersumpah darah. Bagaimana bisa pihak lain begitu bodoh hingga langsung memberikan warisan kepadanya? Tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal itu. Pewarisan tiga hukum tertinggi sungguh merupakan godaan yang tak tertahankan. Kamu mungkin tidak tahu kekuatan kerajaan ilahi. Jika generasi tua kerajaan ilahi ikut campur, bahkan jika kamu dan Qin Fei Yang memiliki jiwa petarung yang terkuat, membunuhmu akan menjadi hal yang mudah. Jangan melihat situasi saat ini. Alam awan langit telah menekan kerajaan ilahi kita. Ketika waktu yang disepakati oleh Qin Fei Yang dan Raja tiba, alam awan langit pasti akan mengalami malapetaka. Kamu orang yang cerdas. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ryuko berkata dengan lemah. Dalam menghadapi warisan tiga hukum pamungkas, dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan apapun bagi pihak lain untuk menolak. Sang leluhur iblis terdiam. Jangan bilang kamu benar-benar tergoda. Biar ku katakan padamu, seseorang tidak boleh melanggar moralitas. Kau tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana Qin Fei Yang memperlakukan kita selama ini. Khusus untukmu. Pikirkan sendiri, bagaimana kamu memperlakukan Lin Yi Yi dan Putri Duyung saat itu. Bagaimana Qin Fei Yang memperlakukanmu nanti. Kamu tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Mu Tianyang mengirimkan transmisi suara. Ketika leluhur iblis mendengar kata-kata ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Mu Tianyang dengan heran. Dia mengira Mu Tianyang akan menyemangatinya, tetapi dia tidak menyangka Mu Tianyang akan menegurnya dengan kata-kata yang benar. Tampaknya Mu Tianyang telah banyak berubah selama bertahun-tahun di dunia penyu hitam. Ini berita baik. Apa yang paling dikhawatirkannya adalah Mu Tianyang akan berpindah pihak pada saat kritis. Adapun dirinya sendiri. Sejak berakhirnya pertempuran di Pulau Naga Iblis, dia sudah memulai lembaran baru. Kekhawatiran Mu Tianyang sama sekali tidak terbukti. Dia hanya berpikir tentang cara menipu warisan kekuatan mendalam tertinggi dari Ryuko. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa itu tidak mungkin. Warisan dari yang paling mendalam bukanlah kubis. Tidak masalah bahkan jika diberikan kepada orang lain. Pertama-tama dia harus mengucapkan sumpah darah terlebih dahulu. Akan tetapi sumpah darah, bahkan senjata ilahi berdaulat pun tak dapat menahannya, apalagi dirinya. Kalau dia benar-benar bersumpah darah dan berubah menjadi bermusuhan setelah mendapat warisan, itu pasti jalan buntu. Setelah memikirkannya begitu lama, kamu seharusnya memikirkannya. Ryuko mulai menjadi tidak sabar. Leluhur Iblis menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia menatap keduanya dan berkata, Jika itu di masa lalu, aku pasti akan menyetujuinya karena aku dulu adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuanku. Ini lebih sesuai dengan keinginan kami. Kerajaan ilahi kami membutuhkan orang-orang berbakat seperti Anda. Ryuko tersenyum. Tetapi sekarang, aku tidak membutuhkanmu. Sekarang, aku bukan lagi orang seperti itu. Jadi, saya harap Anda berhenti mengganggu saya. Tentu saja. Jika kebersi keras menggangguku, aku tidak bisa menghentikanmu. Tetapi lain kali, carilah seseorang yang lebih pintar untuk mengikutiku. Sang leluhur Iblis tersenyum tipis dan mencengkram kepala pemuda berpakaian hitam itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Ryuko menjadi gelap. Bukankah ini jelas? Tapi, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah menganggapku begitu tinggi dan datang untuk membunuhku secara pribadi. Aku akan membalasmu di masa depan. Saat suaranya jatuh, leluhur Iblis mengerahkan kekuatannya. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak di tempat. Kepalanya meledak seperti semangka, dan jiwa ilahinya musnah. Pemuda berpakaian hitam itu meninggal, dan batu transmisi suara juga meredup. Hantu Ryuko dan Jiang Yun Suang juga menghilang. Kau sedang mencari kematian. Segera setelah. Raungan kemarahan terdengar di pinggiran timur kota. Raungan itu membawa aura pembunuh yang kuat dan menggemparkan seluruh kota Kianshan. Leluhur Iblis dan tiga orang lainnya saling memandang dan dengan cepat mengubah penampilan mereka. Mereka berbalik dan berjalan keluar dari gang, menyatu dengan kerumunan di jalan dan perlahan menghilang. Suara siapa itu? Mengapa kedengarannya begitu familiar? Semua penduduk kota memandang ke arah pinggiran timur. Ledakan. Dengan munculnya kekuatan mengerikan, seluruh kota Kianshan tiba-tiba bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Retakan. Tembok kota di sekitarnya mulai runtuh. Tanahnya pun retak dengan cepat. Aura yang mengerikan. Siapa ini? Tunggu. Mengapa rasanya seperti aura Ryuko dari kerajaan ilahi? Ryuko dari kerajaan ilahi. Bukankah dia ada di tanah para dewa yang terkubur? Mengapa dia datang ke kota Kianshan kita? Semua orang terkejut dan bingung. Tiba-tiba, sosok itu muncul dari pinggiran timur dan berdiri di atas kota. Siapa lagi kalau bukan Ryuko? Itu benar-benar dia. Apa yang ingin dia lakukan? Melihat Ryuko di langit, wajah semua orang tidak bisa tidak menjadi pucat. Suara mendesing. Momen berikutnya. Jiang Yunsuang juga terbang ke udara. Melihat Ryuko yang marah, dia berkata, Apa yang ingin kamu lakukan? Bantai kota itu. Longzi mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aura pembunuh memenuhi suaranya dan terpancar ke telinga semua orang. Apa? Dia ingin membantai kota itu. Begitu kata-kata ini keluar, kota Kianshan tiba-tiba menjadi kacau. Banyak orang bergegas keluar kota. Jiang Yunsuang juga terkejut dengan kata-kata Ryuko. Dia segera menghentikan Ryuko dan berkata dengan suara yang dalam, Tenanglah, kakekmu sudah mengeluarkan perintah hukuman mati. Kita tidak diizinkan membunuh orang yang tidak bersalah di alam awan langit. Saya tidak peduli. Ryuko meraung. Aura dewa yang mengerikan melonjak ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Oke. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun, kamu lebih tahu watak kakekmu daripada aku. Jika kamu memberitahu dia bahwa kamu tidak mematuhi perintahnya, aku harap kamu memiliki keberanian untuk menanggung konsekuensinya. Jiang Yunsuang mencibir. Ketika Ryuko mendengar ini, matanya sedikit bergetar. Kemarahannya berangsur-angsur meredah. Dia melirik kota Kianshan yang kacau. Setelah waktu yang lama, dia berbalik dan pergi sambil mendengus dingin. Melihat punggung Ryuko, Jiang Yunsuang mencibir. Dia pikir dia benar-benar berani membantai kota itu. Dari sudut pandang yang egois, dia sebenarnya berharap Ryuko akan membantai kota itu. Karena dengan cara ini, bukan hanya Ryuko yang akan dihukum, tetapi bahkan Sang Raja pun akan menghadapi bahaya sumpah darah. Bagi ras dewa, yang ada hanyalah manfaat dan tidak ada mudarat. Adapun dia. Bagaimanapun, dia sudah menasihatinya, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Namun sangat disayangkan. Ryuko ini hanya menggonggong tanpa menggigit. Namun, dari konfrontasi ini, dapat diketahui bahwa leluhur iblis ini bukanlah karakter yang sederhana. Dia ingin mencekiknya di buayan. Namun hasilnya adalah mereka dipermainkan. Mengapa generasi muda alam awan langit begitu sulit dihadapi? Apa? Ryuko dan Jiang Yunsuang muncul di kota Kianshan di benua utara. Dan mereka ingin membantai kota itu. Tanah para dewa yang terkubur. Penderitaan Pei Tianhong telah berlalu lebih dari setengahnya. Berita tentang kota Kianshan juga dengan cepat menyebar ke sini. Mendengar berita ini, Long Chen, Mat Man, White Eye Wolf, dan Yunzi yang tiba-tiba berdiri, wajah mereka langsung muram. Mereka bertanya-tanya mengapa Ryuko dan Jiang Yunsuang tidak kembali setelah sekian lama. Ternyata mereka melarikan diri ke kota Kianshan tanpa diketahui siapapun. Mereka sedang mencari kematian. Orang gila itu melambaikan tangannya dan sebuah lorong ruang waktu terbuka. Namun, pada saat ini, lorong ruang waktu juga muncul di langit. Ryuko dan Jiang Yunsuang keduanya berjalan keluar. Orang gila itu terkejut dan menatap keduanya. Niat membunuh terpancar dari matanya. Kalian benar-benar tahu cara berlari. Dalam sekejap mata, kalian berlari ke kota Kianshan. Ryuko dan Jiang Yunsuang mendarat di depan mereka. Jiang Yunsuang berkata dengan acu tak acu, Kami hanya tidak melakukan apa-apa dan pergi ke kota Kianshan untuk jalan-jalan. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Jalan-jalan. Alam awan langit begitu besar. Mengapa kamu pergi ke kota Kianshan? Lagi pula, ada berita bahwa kalian berencana untuk membantai kota ini. Apakah anda tidak berencana untuk menjelaskan masalah ini kepada kami? Mata si gila sudah dipenuhi gumpalan cahaya berdarah. Kalau begitu pergilah ke kota Kianshan dan lihat apakah kita sudah membantai kota itu atau belum. Jiang Yunsuang mencibir. Beraninya kau bertindak gegabu di alam awan langit kami dan bahkan memasang wajah seperti itu. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani melumpuhkanmu? Orang gila itu menjadi marah dan langsung berubah menjadi raksasa. Kekuatan segel segala kejahatan diluncurkan. Melihat orang gila itu saat ini, semua orang merasa bahwa dia bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan Pei Tianhong. Mengaum. Pada saat yang sama. Serigala bermata putih mendarat di samping orang gila dan bayangan binatang emas meraum. Pada saat ini, semua makhluk yang hadir merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. 3984. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Jiang Yunsuang menjadi gelap. Jika itu Long Chen dan Yunziang, dia tidak akan begitu gugup. Akan tetapi, baik si gila maupun serigala bermata putih punya cara yang tidak lebih lemah daripada tanda-tanda ras dewa. Terutama serigala bermata putih. Dia telah menderita dua kekalahan besar di tangan serigala bermata putih. Setiap kali dia memikirkan kemampuan jiwa pertempuran serigala bermata putih, dia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Kamu yang melanggar aturan terlebih dahulu, jadi jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Long Chen dan Yunziang juga melangkah ke sisi serigala bermata putih. Kempatnya tampak mengesankan. Suasana di tempat kejadian perkara juga sangat serius. Terutama orang-orang di Kerajaan Ilahi, mereka panik sekarang. Salah satu dari empat orang di depan mereka dapat menghancurkan seluruh penonton, apalagi jika mereka bergabung. Barangkali Ryuko dan Sang Dewi hanya bisa dihancurkan. Adapun Ryuko. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Bukan karena dia tidak mau bicara, tetapi karena dia sangat cemberut dan tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya di kota Kianshan, dia dipermainkan oleh leluhur iblis dan tiga orang lainnya, dan sekarang si gila dan tiga orang lainnya bersikap agresif. Sebagai cucu dari penguasa Kerajaan Ilahi, dia selalu menjadi matahari di langit, pusat perhatian. Namun sekarang di alam awan langit, siapapun berani menunggangi kepalanya dan bertindak kejam. Itu benar-benar membuatnya gila. Jiang Yunsuang menatap Ryuko dan melihat bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia bahkan lebih kesal. Setidaknya dia seorang pria. Tidak bisakah dia membiarkan dia menangani semuanya? Jika dia sudah melenyapkan leluhur iblis, dia masih bisa menerimanya. Tetapi sekarang, dia tidak mendapatkan apa-apa dan masih harus menghadapi kemarahan si gila dan ketiga orang lainnya. Apa ini? Sejak datang ke alam awan langit, tidak ada yang berjalan mulus. Melihat si gila hendak bergerak, Jiang Yunsuang mengepalkan tangannya dan menggertakan giginya, maafkan aku, maafkan aku. Meminta maaf. Dengi yang bermartabat dari ras dewa terpaksa mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Saya khawatir ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Orang-orang di alam awan langit bergumam. Mereka memuja sang dewi seakan-akan dia adalah dewa. Lagi pula, mereka tidak sekuat ilmuwan gila dan yang lainnya. Ada pun permintaan maaf seperti apa, mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Itu karena semakin sulit membuat orang-orang jenius itu meminta maaf dan tidak membunuh mereka. Pada saat ini, berita lain datang. Kota Kianshan tidak dibantai. Lebih jauh lagi, seseorang menyebutkan leluhur iblis. Mendengar bahwa leluhur iblis dan yang lainnya juga berada di kota Seribu Gunung, Matman dan yang lainnya tiba-tiba tercerahkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa mereka berdua pergi ke kota Seribu Gunung. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Lyuko dan Dewi Kerajaan Ilahi benar-benar pergi untuk membunuh seseorang yang bahkan tidak memiliki hukum tertinggi. Yun Xiang menatap mereka berdua dan berkata dengan nada sinis. Apa? Menurut perkataan Yun Xiang, tujuan mereka pergi ke kota Seribu Gunung adalah untuk membunuh leluhur iblis. Berengsek! Betapa menyeramkannya! Semua orang mulai mengumpat dengan marah. Orang-orang dari Kerajaan Ilahi ini benar-benar tidak tahu malu. Orang gila itu pun mengejek, kalian ini benar-benar bodoh. Kalian benar-benar ingin membunuh mereka. Begitukah cara kalian membunuh mereka? Sebelum kalian bertindak, tidakkah kalian selidiki mereka terlebih dahulu? Ketika Ryuko dan ilmuwan gila mendengar ini, mereka menjadi semakin marah. Siapa bilang mereka tidak menyelidiki. Tetapi mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentang leluhur iblis. Betapa menyedihkannya. Sebaiknya aku katakan pada kalian semua bahwa kami pun tidak berani meremehkan otak dan metode mereka, apalagi kalian, dasar orang-orang bodoh. Serigala bermata putih mencibir tanpa ampun. Keduanya terkejut. Begitu kuat. Lebih-lebih lagi. Serigala bermata putih berbicara tentang mereka, artinya serigala bermata putih tidak hanya berbicara tentang leluhur iblis, tetapi tiga lainnya. Leluhur iblis memiliki mata keputus asaan, yang terlihat jelas oleh semua orang. Namun, metode menakjubkan apa yang dimiliki ketiga lainnya. Entah kalian membantai kota itu atau tidak, kalian telah mengingkari janji dan menyebabkan kota seribu gunung menjadi kacau. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sikap sopan kepadamu." Orang gila itu mencibir. Mustahil. Jiang Yunsuang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mereka memang pergi ke kota Tausan Mountain dan menimbulkan kehebohan, tetapi mereka tidak menimbulkan korban jiwa. Mengapa mereka harus memberi kompensasi? Tidak mungkin. Kalau begitu mari kita lihat tinju siapa yang lebih keras. Orang gila itu maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Jiang Yunsuang. Jiang Yunsuang sangat marah, dan tanda ras dewa muncul di antara alisnya. Hukum kematian tertinggi, 18 lapisan neraka, juga langsung menyerang orang gila. Ledakan. Yang satu memahami kekuatan akar segala kejahatan, dan yang lain memahami kekuatan tanda ras dewa. Namun orang gila itu tidak bersenjata. Namun meski ia tidak bersenjata, ia tidak takut dan melayangkan pukulan ke 18 lapis neraka. Ledakan yang memekakkan telinga segera bergema di area itu. Tubuh matman seperti dewa iblis, dan kekuatan mematikan pukulannya tidak kalah dengan hukum pamungkas yang ditingkatkan oleh tanda ras dewa. 18 lapisan neraka hancur. Orang gila itu juga dipaksa mundur beberapa langkah. Dia tertawa dan berkata, tanda ras dewa hanya dapat meningkatkan kekuatan hukum, tetapi kekuatan akar segala kejahatan milik ayah ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan hukum, tetapi juga memperkuat tubuh dan kekuatanku. Apa yang harus kamu lakukan untuk melawan ayah ini? Sebelum dia selesai berbicara. Hukum angkasa, hukum kehancuran, hukum guntur, dan hukum pembantaian milik ilmuwan gila, empat kedalaman tertinggi, muncul di langit. Persis seperti rumor yang beredar, dia telah menguasai empat hukum utama. Sangat kuat. Dia telah melampaui Raja Naga sebelumnya, Fenghou, dan Master Kilin. Orang-orang di alam awan langit sangat gembira. Dengan keberadaan yang tak tertandingi yang mengawasi mereka, apa yang mereka takutkan? Namun di sisi lain, penduduk kerajaan ilahi merasa sangat ngeri. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang membuat Jiang Chen dan Jiang Sing, dua keajaiban ras dewa, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ini adalah kali pertama mereka datang ke alam awan langit dan mereka belum melihat matman beraksi dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, berita tentang orang gila yang bertarung dengan Jiang Chen di Istana Iblis telah lama tersebar di kerajaan ilahi. Belum lagi generasi muda kerajaan ilahi, bahkan eselon atas kerajaan ilahi pun terkejut dengan masalah ini. Bagaimanapun, baik Jiang Sing maupun Jiang Chen, mereka berdua adalah anak ajaib teratas dari kerajaan ilahi. Banyak generasi tua kerajaan ilahi yang harus waspada terhadap mereka. Namun pada akhirnya, keduanya bergabung dan masih tidak dapat mengalahkan matman. Orang bisa membayangkan. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Namun, banyak orang yang belum datang ke alam awan langit merasa hal itu agak berlebihan. Termasuk ratusan ribu orang di sini. Tapi sekarang, mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Empat misteri pamungkas. Di antara mereka, bahkan ada dua misteri utama dari hukum yang terkuat. Bahkan di antara para jenius kerajaan ilahi, itu sudah cukup untuk mendominasi. Jadi sekarang mereka menatap matman dengan ketakutan. Tetapi Jiang Yun Suang tampaknya tidak mengakui kekalahan. Ledakan. Hukum waktu, hukum kehancuran, dan hukum kematian, tiga misteri utama dari hukum terkuat muncul entah dari mana. Mundur. Baik penduduk alam awan langit maupun penduduk kerajaan ilahi, mereka semua berbalik dan melarikan diri. Keduanya sudah berusaha sekuat tenaga. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka pasti akan mendapat masalah nanti. Pei Tianhong masih berada di tengah kesengsaraannya dan tidak bisa pergi. Namun dia tidak takut. Karena dia memiliki senjata ilahi dominator tingkat menengah, pedang dewa surgawi, dan tiga senjata ilahi dominator tingkat rendah. Begitu banyak misteri utama dari hukum yang terkuat. Kelihatannya agak tidak adil. Serigala bermata putih tertawa. Binatang emas itu membuka mulutnya dan berteriak, lepaskan. Antara langit dan bumi, angin kencang tiba-tiba bertiup. Jiang Yunsuang juga segera merasakan bahwa tiga hukum pamungkas tampaknya dicengkram oleh tangan tak terlihat dan mengalir keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Bajingan! Jangan pergi terlalu jauh! Jiang Yunsuang meraung. Tiga misteri pamungkas menyerang Matman dengan gila. Bukankah kamu sendiri yang menindas orang lain? Kamu masih berani menggigit balik. Orang gila itu mendengus dingin. Empat misteri pamungkas meraung di langit dan bertabrakan dengan tiga misteri pamungkas Jiang Yunsuang. Aura dewa yang merusak meledak darinya. Dentang! Tapi saat ini, pedang dewa surgawi muncul. Sebuah penghalang langsung muncul, menyelimuti Matman dan yang lainnya. Tetapi bahkan penghalang yang dibangunnya pun terus-menerus terdistorsi dalam menghadapi dampak kekuatan ilahi ini. Orang gila itu melirik ke penghalang, lalu menatap Jiang Yunsuang dan tertawa, kalau begitu, ayo kita bertarung. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya yang seperti gunung. Dengan tubuhnya saat ini, tangan raksasa itu sudah cukup untuk menutupi langit dan matahari saat menghantam Jiang Yunsuang. Orang gila! Benar-benar orang gila! Jantung Jiang Yunsuang berdebar kencang. Jika telapak tangan ini mendarat, tubuh daging dan darahnya mungkin akan hancur di tempat. Dia bahkan tidak akan mampu melindungi jiwa ilahinya. Karena kekuatan sumber segala kejahatan telah membuat tubuh Matman memiliki daya mematikan yang melampaui senjata penguasa. Ledakan! Empat misteri pamungkas si orang gila tidak dapat mengalahkan tiga misteri pamungkas Jiang Yunsuang. Karena empat misteri utama Matman hanya memiliki dua hukum utama, sementara Jiang Yunsuang memiliki tiga. Namun, saat telapak tangan Matman mendarat, celah ini tertutupi. Disertai dengan suara ledakan keras, misteri pamungkas hancur dalam kehampaan, lalu terus menghantam ke arah Jiang Yunsuang. Melihat Jiang Yunsuang hampir mati di tangan raksasa itu, Ryuko akhirnya bereaksi. Ia melangkah di depan Jiang Yunsuang dan mengaktifkan tiga ribu klonnya. Satu demi satu, ultimate intens muncul entah dari mana. Jika terus seperti ini, bahkan aku tidak akan mampu menahan gelombang kejut pertempuranmu. Pedang Dewa berteriak. Jangan khawatir. Tiga ribu klonnya tidak akan berguna. Longchen tersenyum tipis. Domain Dewanya langsung terbuka dan langsung menyelimuti Ryuko. Kekuatan ilahi yang menantang surga muncul. Tiga ribu klon segera menghilang di Domain Dewa. Namun Matman tidak berhenti. Bukan hanya Jiang Yunsuang, bahkan Ryuko pun berada di bawah tangan raksasanya. Dengan kata lain. Sekarang, bukan hanya Jiang Yunsuang, tetapi Ryuko juga akan menderita pukulan telak. Berhenti. Aku berjanji memberimu warisan misteri yang tak terkira. Ryuko berkata dengan muram. Haha. Orang gila itu tiba-tiba tertawa. Karena tubuhnya yang besar, tawanya menutupi gemuruh kesengsaraan Pei Tianhong. Tangan raksasa itu juga berhenti di atas kepala Jiang Yunsuang dan Ryuko. Sebuah kekuatan tak terlihat menyerbu, dan keduanya seperti daun-daun yang jatuh tertiup angin, bergoyang. Tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima. Tawa puas diri si orang gila itu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan lain bagi Ryuko dan Jiang Yunsuang. Karena mereka tidak rela memberikan warisan tersebut, tetapi terpaksa. Sekarang, mereka benar-benar tega memakan tulang-tulang matman. Sangat memalukan. Jiang Kifei yang telah melarikan diri ke kejauhan, memandang Ryuko dan si gila dan bergumam pada dirinya sendiri. Ryuko dan Jiang Yunsuang di kerajaan ilahi, siapa di antara mereka yang bukan penguasa agung dan perkasa. Biasanya, berbicara dengan mereka saja sulit. Tapi sekarang, mereka benar-benar terinjak-injak di bawah kaki matman. Mereka bahkan harus menyetujui tuntutan mereka yang tidak masuk akal untuk melindungi diri mereka sendiri. Warisan hukum terkuat yang paling dalam. Terus terang saja. Bukan hanya Jiang Kifei, semua orang di kerajaan ilahi tak bisa menahan rasa iri. Jika warisan hukum terkuat yang paling dalam ini bisa jatuh ke tangan mereka, bukankah itu hebat? Meskipun beberapa di antara mereka telah menguasai hukum biasa yang paling dalam, hukum biasa yang paling dalam tidak dapat memainkan peran apapun dalam peperangan antara kerajaan ilahi dan alam awan langit ini. Lebih-lebih lagi. Hanya dengan menguasai hukum tertinggi yang paling dalam, seseorang dapat dianggap berdiri di puncak generasi muda. Sayangnya, bagi mereka, ini adalah semacam harapan yang berlebihan. Meskipun sumber daya kerajaan ilahi berkali-kali lipat lebih baik daripada alam awan langit, namun belum sampai pada titik di mana setiap orang bisa memperoleh warisan. Sumber daya seperti warisan mendalam yang utama hanya dapat dinikmati oleh para jenius paling luar biasa dari kerajaan ilahi. Itu benar. Bahkan anak ajaib yang paling menonjol sekalipun mungkin tidak dapat memperolehnya, tetapi peluang mereka lebih besar daripada yang lain. Akhirnya, suara tawa orang gila itu menghilang. Jiwa pertempuran serigala bermata putih juga berhenti merampas. Dalam situasi ini, tentu saja mereka tidak bisa bersikap terlalu kejam. Singkatnya, dalam satu kalimat. Berhentilah saat Anda masih unggul. Mampu memaksa keduanya untuk menyerah sebenarnya lebih memuaskan daripada membunuh mereka secara langsung. Lebih-lebih lagi. Mendapatkan warisan hukum terkuat yang paling dalam juga merupakan keuntungan besar. Mata Yunzi yang berbinar saat dia menatap keduanya dan berkata, Mari kita perjelas, warisan yang kamu berikan kepada kami sekarang tidak dapat dihitung sebagai hadiah untuk kompetisi persahabatan ini. Oke. Anggap saja itu sebagai balasan atas impulsifitas kita. Ryuko mengangguk. Itu benar sekali. Sebagai seorang manusia, Anda tidak boleh impulsif. Begitu Anda bertindak berdasarkan dorongan hati, saya khawatir Anda akan membayar harga yang mahal. Orang gila itu mencibir. Ryuko mengepalkan tangannya. Ekspresinya sangat gelap. Dia menjadi semakin arogan. Ayo cepat. Jangan buang-buang waktuku. Serigala bermata putih mendesak, matanya bersinar hijau. Warisan ini tidak dapat direbut oleh Longchen dan Yunzi yang. Terutama Longchen. Yunzi yang kini sudah sedikit lebih baik. Ia semakin dekat dengan mereka. Terlebih lagi, dia adalah murid dari Putri Kerajaan Ilahi. Yun Zhongtian, Yun Guanghui, Yun Zifeng, dan yang lainnya juga berada di alam kura-kura hitam. Tetapi posisi Longchen di masa depan benar-benar sulit dikatakan. Ryuko menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kotak logam seukuran telapak tangan. Dia melirik Matman dan tiga orang lainnya dan langsung melemparkan kotak logam itu ke Longchen. Karena dia telah melihat bahwa Longchen, Matman dan yang lainnya bukanlah mitra sejati. Mungkin warisan ini bisa sangat membantunya. Biarkan mereka berempat memperebutkannya dan menghancurkan persatuan orang-orang ini. Namun, tindakan Longchen sangat mengecewakannya. Karena Longchen sedang melihat kotak logam itu dan tidak berniat merebutnya sama sekali. Tetapi serigala bermata putih lebih cepat dari siapapun. Dia mengaktifkan momen of time dan bergegas untuk mengambil kotak logam itu. Matman dan Yun Ziyang hanya bisa menatapnya. Ada apa denganmu? Serigala bermata putih itu meraih kotak logam itu dan menoleh ke arah Longchen. Dia mengerutkan kening. Warisan hukum Pamungkas ada tepat di depannya, tetapi dia masih acuh-ta'acuh. Kalau ada yang bilang Longchen tidak menginginkannya, dia tidak akan percaya sekalipun dia dipukuli sampai mati. Karena di dunia ini tidak ada seorangpun yang mampu menahan godaan warisan hukum Pamungkas. Ada yang ingin melihat kita bertarung satu sama lain, jadi saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Longchen tersenyum tipis. Serigala bermata putih itu tercengang. Ia mengerutkan bibirnya dan berkata, Kau benar-benar hebat. Namun, jika kau melakukan ini, bukankah saudara ini akan terlihat sedikit rendah? Longchen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan khawatir tentang ini, asalkan kamu menyukainya. Karena kamu bilang begitu. Hai. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kurasa aku belum pernah melihatmu bersikap sopan padaku. Wajah Longchen penuh dengan ketidakberdayaan. Haha. Serigala bermata putih tertawa dan perlahan membuka kotak logam itu. Pada saat yang sama, Ryuko menatap Longchen dan sedikit mengernyit. Orang macam apakah Longchen ini? Dia tidak hanya menyadari tujuannya dengan begitu cepat, tetapi dia juga bisa begitu murah hati. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Pada saat ini, dia menyadari. Dibandingkan yang lain, Longchen lebih menakutkan. Tempat mengerikan bagi Longchen bukanlah kekuatannya, juga bukan domen dewa, melainkan mentalitas dan matanya. Sepasang mata itu tampaknya mampu melihat pikiran setiap orang. Ryuko tidak tahu apakah ada orang seperti Longchen di alam awan langit, tetapi dia tahu pasti tidak ada orang seperti dia di kerajaan ilahi. Titik. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, si gila mengulurkan tangan dan menghentikan serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap matman dengan curiga. Orang gila itu berlari di depan serigala bermata putih dan menatap lurus ke arah kotak logam itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih buru-buru melindungi kotak logam di belakangnya dan berkata dengan marah, tidak bisakah kau belajar lebih banyak dari Longchen? Jaga aku, generasi muda. Kalian masih generasi muda. Orang gila itu tertegun dan wajahnya penuh penghinaan. Demi warisan, dia bahkan tak peduli dengan wajahnya. Batuk, batuk. Melihat dirinya diabaikan oleh si gila dan serigala bermata putih, Yunzi yang terbatuk kering dan mencoba membuat kehadirannya diketahui. Diam. Namun siapa sangka? Serigala bermata putih dan orang gila menatapnya pada saat yang sama. Sudut mulut Yunzi yang berkedut. Siapa yang telah aku sakiti sehingga aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Orang gila itu menatap kotak logam itu lagi dan tiba-tiba menggenggam kedua tangannya dan berdoa dengan tulus, roh surgawi, roh bumi, mohon berkati warisan di dalamnya. Itu pasti makna hakiki dari hukum kematian. Karena serigala bermata putih dan Yunzi yang telah memahami makna hakiki hukum kematian. Namun dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, jika itu adalah warisan makna hakiki hukum kematian, serigala bermata putih tentu tidak akan merebutnya. Enyah. Ketika serigala bermata putih mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Dia menendang orang gila dan berpura-pura serius. Bodhisattva, tolong jangan biarkan itu menjadi hukum kematian. Apakah kamu berminat untuk melawan aku? Kata orang gila itu dengan marah. Saya senang melakukannya. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Longchen dan Yunzi yang di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan. Tolong jangan katakan bahwa mereka mengenal kedua orang ini. Itu terlalu memalukan. Ryuko dan Jiang Yunsuang juga tampak marah. Apa-apaan ini? Namun, mereka dikalahkan oleh kedua orang hebat itu berulang kali. Memikirkan hal itu, mereka merasa dirugikan. Adapun para penonton di kejauhan, mereka bahkan lebih tercengang di tempat. Ternyata kedua tokoh besar yang mengguncang alam awan langit dan mengintimidasi kerajaan ilahi ini memiliki karakter seperti itu. Sungguh sedikit mengejutkan. Namun, orang seperti itu adalah sifat asli karakternya. Mereka tidak memikirkan orang lain dan hanya tahu menusuk orang lain dari belakang. Akhirnya, kotak logam itu dibuka oleh serigala bermata putih. Aura mengerikan menyeruak keluar dari gua itu. Mata serigala bermata putih berbinar dan langsung tertawa. Orang gila itu memasang ekspresi getir di wajahnya. Karena yang diwariskan di dalamnya adalah hukum ruang waktu. Kala itu, di harta karun ilahi lonceng langit, Raja Ilahi Kekacauan Primal memberikan warisan utama kepada orang gila, yakni hukum ruang waktu. Yun Ziyang juga telah mengintegrasikan warisan utama hukum ruang waktu yang ditinggalkan oleh Putri Kerajaan Ilahi. Warisan utama yang diperoleh longchen dari setan api hitam Teta Wang juga merupakan hukum ruang waktu. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang akan bersaing dengan serigala bermata putih untuk mendapatkannya. Apakah kamu menginginkannya? Serigala bermata putih memandang si gila. Omong kosong. Si gila melotot tajam ke arahnya, lalu berbalik menatap Ryuko dengan ekspresi sangat marah. Urat-urat Ryuko tiba-tiba menonjol ketika dia berkata dengan marah, apa yang kau lihat dariku? Apakah saya harus bertanya terlebih dahulu kepada Anda, jenis warisan apa yang Anda inginkan? Kamu seharusnya merasa puas dengan warisan yang kuberikan kepadamu. Dia benar-benar tidak bisa terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang ini, kalau tidak, dia akan marah setengah mati cepat atau lambat. Serigala bermata putih itu menatap Ryuko dan melambaikan tangannya. Kakak, jangan ganggu dia. Dia orang yang menyebalkan. Anggap saja dia seperti udara. Siapa saudaramu? Apakah dia mengenalmu? Ryuko hampir menjadi gila. Dia benar-benar tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi gila. Serigala bermata putih tertawa dan berkata, jangan bersikap dingin. Kita bisa dianggap sebagai teman lama sekarang. Teman lama harus saling mencintai. Persetan dengan itu. Kau tinggallah di sini dan lihat saja. Aku akan kembali dulu. Aku tidak tahan lagi. Ryuko melotot tajam ke arah Serigala bermata putih dan mengatakan sesuatu kepada Jiang Yunsuang sebelum berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hati-hati di jalan. Mari minum dan mobrol dengan kami saat Anda punya waktu. Ngomong-ngomong, aku akan mengenalkanmu pada seorang istri. Dia pasti lebih cantik dari Jiang Yunsuang. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Ryuko terhuyung dan hampir terjatuh. Jiang Yunsuang juga tiba-tiba mengerutkan kening. Anak Serigala sialan, apakah aku memprovokasi kamu? Mengapa kau menyeretku ke dalam masalah ini? Lebih cantik dariku. Kalau begitu, mengapa Anda tidak pergi dan menemukannya? Pada saat ini. Bukan hanya orang-orang di kerajaan ilahi, bahkan orang-orang di alam awan langit pun tak kuasa menahan rasa simpati kepada Ryuko dan Jiang Yunsuang. Mereka tidak hanya kehilangan warisan makna mendalam yang hakiki, tetapi mereka juga dikeluhkan oleh si gila. Sekarang, mereka diejek oleh Serigala bermata putih. Kamu tidak tahan. Kamu terlalu lemah. Sulit bagimu untuk menjadi orang hebat. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Mulut Jiang Yunsuang berkedut. Untungnya, Ryuko sudah pergi. Kalau tidak, dia mungkin akan muntah darah di tempat. Dia akhirnya mengerti bahwa Longchen tidak bersaing dengan anak Serigala ini untuk mendapatkan warisan demi mencegah pertikaian internal, itu hanya alasan kedua. Alasan terpenting adalah dia tidak ingin memprovokasi anak Serigala ini. Ini adalah suatu masalah. Jika kau memprovokasi dia, dia akan punya seratus cara untuk menyiksamu. Di masa mendatang, jika tidak perlu, lebih baik menjauhinya. Kamu juga tidak menginginkannya. Serigala bermata putih memandang Longchen dan Yunxiang. Tidak, aku tidak menginginkannya. Asalkan kamu menyukainya. Yunxiang melambaikan tangannya. Longchen langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikannya. Dia mundur selangkah. Adil. Kau bukan temanku tanpa alasan. Serigala bermata putih menyeringai dan menyimpan kotak besi itu tanpa ragu-ragu. Dia sungguh beruntung. Awalnya, dia tidak tertarik dengan kompetisi persahabatan di sini. Jika bukan karena kemunculan leluhur iblis dan yang lainnya di medan perang setengah bulan yang lalu, dia tidak akan datang sama sekali. Siapakah yang mengira bahwa dia akan mendapatkan keuntungan sebesar itu? Dia benar-benar menghasilkan banyak uang. 3986. Sesaat berlalu. Penderitaan surgawi Pei Tianhong akhirnya berakhir. Makna hakiki hukum penyembelihan telah terbentuk secara sempurna. Ketika dia meninggalkan medan perang, Wang Changyuan dan yang lainnya segera menghampirinya. Wajah mereka penuh kegembiraan. Pei Tua, selamat. Kesempatan yang sangat menyenangkan, Anda harus mentraktir kami malam ini. Ayo kita pergi ke restoran Tianyu dan minum-minum. Ide bagus. Mengapa aku tidak memberitahu Yueqing sekarang dan memintanya untuk menyiapkan meja berisi makanan dan anggur enak untuk kita? Melihat senyuman ini, Pei Tianhong juga merasakan kehangatan dari lubuk hatinya. Orang-orang di depannya ini dulunya adalah bawahannya. Karena para panglimanya sudah menjadi tetua di balai darah. Dulu kalau para tetua itu melihatnya, bagaikan tikus melihat kucing. Tapi sekarang, semua orang seperti teman. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan serius. Awalnya dia tidak terbiasa. Karena pada saat itu ia telah mengembangkan karakter yang luhur dan perkasa. Pikirkanlah tentang hal ini. Sekelompok mantan bawahannya tiba-tiba menjadi orang yang sejajar dengannya, siapa yang bisa menerimanya. Dengan karakter Pei Tianhong saat itu, dia pasti tidak bisa menerimanya. Namun, saat semua orang perlahan akrab, ditambah dengan pengaruh Kinfei Yang, Frenzy dan yang lainnya, dia menemukan bahwa hubungan semacam ini sebenarnya tidak buruk. Karena di masa lalu itu hanya superior dan subordinat. Dan tidak ada kepercayaan di antara mereka, yang ada hanya kepentingan. Tapi sekarang, ketika mereka senggang, mereka bisa berkumpul dan mengobrol. Saat mereka bertengkar, mereka bisa menjadi sandaran satu sama lain. Saat mereka dalam bahaya, mereka mengkhawatirkan satu sama lain. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka saling membantu dan menyemangati satu sama lain. Tak ada persekongkolan, tak ada pertikaian kepentingan, mereka menjadi kawan seperjuangan yang paling dapat diandalkan, mitra yang paling terpercaya, dan menjalin persahabatan yang paling murni. Jadi sekarang, mereka semua menghargai hubungan seperti ini. Jiang Yunsuang menatap Pei Tianhong yang terlihat sedikit lelah, lalu berkata kepada Frenzy dan yang lainnya, mengapa kita tidak mengakhiri kompetisi persahabatan hari ini di sini. Oke. Long Chen mengangguk. Padahal sebenarnya itu semua sudah diduga. Setelah serangkaian kejadian, baik Ryuko maupun Jiang Yunsuang, mereka sudah kelelahan secara mental dan fisik. Bagaimana mungkin mereka masih punya semangat untuk bermain di sini? Ayo pergi. Jiang Yunsuang melambaikan tangannya, dan ratusan ribu orang dari kerajaan ilahi segera mengikuti Jiang Yunsuang dan menghilang dari area dalam. Dasar dua orang bodoh. Anda bahkan bisa memunculkan ide seperti pembunuhan. Serigala bermata putih mengejek. Bagaimanapun, kekuatan itu ada di depan mataku. Tentu saja, aku yakin bisa membunuh leluhur iblis. Namun, mereka tidak tahu bahwa leluhur iblis dan yang lainnya semuanya adalah rubah tua. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagi mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Serigala bermata putih dan berkata, momong-momong, kau harus memberikan leluhur iblis warisan utama dari hukum ruang waktu. Lagipula, semua ini terjadi karena dia. Dia belum memahami hukum ruang dan waktu, jadi mengapa memberikannya padanya? Mengingat situasi saat ini, warisan dari ultimate profound harus digunakan dengan bijak. Kata Serigala bermata putih dengan jujur. Long Chen sedikit terkejut dan bertanya, apakah kamu daoren? Itu jelas. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Long Chen memutar matanya, sungguh tidak tahu malu. Faktanya, dia juga mengerti. Sekalipun leluhur iblis menguasai hukum ruang dan waktu, Serigala bermata putih tidak akan memberikan warisan itu kepada leluhur iblis. Ini karena ketika dia berada di Dakin, dia secara khusus menyelidiki masalah Lu Qin Feiyang dan Serigala bermata putih. Di antaranya adalah dendam antara Qin Feiyang dan leluhur iblis dan yang lainnya. Meskipun leluhur iblis dan yang lainnya telah berada di dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun dan tidak menimbulkan masalah apapun, memang sulit bagi semua orang untuk mempercayai mereka tanpa syarat. Tentu saja, orang tidak dapat menyalahkan Serigala bermata putih karena berpikiran sempit. Karena tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus membayar kesalahan mereka. Memadamkan. Si gila melangkah maju dan mendarat di depan Pei Tianhong dan yang lainnya. Dia tersenyum kejam dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Wang Tua, kalian juga harus bekerja lebih keras. Jangan sampai tertinggal oleh Pei Tua. Tentu saja. Wang Chang Yuan dan yang lainnya mengangguk. Long Chen, Serigala bermata putih, dan Yun Zi yang menyimpan senjata ilahi penguasa mereka dan mendarat di samping si gila. Long Chen tersenyum dan berkata, hal yang baik, apakah kamu berencana untuk memberi tahu Qin Feiyang? Tidak. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, ini bukan masalah besar. Lebih baik tidak mengganggu Tuan Muda. Di mana dia sekarang? Long Chen penasaran. Saya tidak bisa mengatakannya. Ini perintah Tuan Muda. Pei Tianhong tersenyum meminta maaf. Kita juga tidak bisa mengatakannya. Si orang gila mengerutkan kening. Ya. Pei Tianhong mengangguk. Bajingan ini. Si gila mengutuk. Pei Tianhong tidak berdaya. Tuan Muda memahami hukum hidup dan mati, tidak bermalas-malasan. Mengapa dia harus memarahinya? Saya harap dia bisa berhasil. Long Chen tersenyum dan menoleh ke arah Yun Ziang, lalu berkata, kalau begitu kami akan merepotkanmu. Jika ada perubahan mendadak, kamu tidak bisa pergi sendiri. Kirimi kami pesan segera. Oke. Yun Ziang mengangguk. Dia juga ingin berkultivasi. Meskipun ia telah menguasai empat hukum utama kehidupan dan kematian, semuanya berasal dari warisan. Ia belum memahami satu pun dari semuanya. Di samping itu, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Tapi tidak ada cara lain. Pasti ada seseorang di sini. Wang Chang Yuan tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak memanggil leluhur darah dan yang lainnya untuk membantu? Dengan cara ini, kalian semua bisa pergi dan berkultivasi. Saya tidak berkeberatan. Asalkan kamu bisa membuju mereka untuk datang ke pemakaman. Long Chen tersenyum. Lupakan. Apa masalahnya? Ini adalah pertikaian antara generasi muda. Generasi tua tidak akan ikut campur. Kita tidak bisa membiarkan kerajaan ilahi menguasai kita. Lagipula, mereka telah berjuang untuk alam awan langit selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya beristirahat dengan baik. Biar aku yang mengawasi di sini. Kalian bisa melakukannya. Yun Ziang tersenyum sedikit. Kalau begitu, aku harus dianggap sebagai seseorang dari generasi yang lebih tua. Lagipula, aku adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Si gila tertawa diam-diam. Anda, Yun Ziang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Kalau mau malas, bilang saja. Ngapain cari alasan yang gak masuk akal? Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah, dia telah bereinkarnasi. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai seseorang dari generasi yang lebih tua? Apa tatapan itu? Si orang gila tidak puas. Serigala bermata putih tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, Tunggu, jika kerajaan ilahi mengetahui bahwa si gila kecil adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah, akankah mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan? Itu tergantung pada apakah mereka bersikap masuk akal atau tidak. Jika mereka tidak masuk akal, maka tidak ada yang dapat kami lakukan. Long Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Faktanya, senioritas si gila benar-benar sulit didefinisikan sekarang. Jika kau mengatakan dia berasal dari generasi muda, dia memang reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Dalam arti tertentu, mereka adalah orang yang sama. Tetapi jika dikatakan dia dari generasi tua, menurut saya itu terlalu dipaksakan. Yun Ziang menggelengkan kepalanya. Siapa peduli? Pokoknya, sekarang akulah si gila. Tak seorang pun bisa mengubahnya. Adapun Raja Iblis Darah, dia sudah menjadi sejarah. Si gila melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali. Kehidupan masa lalu dan masa kini sudah ditakdirkan. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Langsung. Semua orang mengeluarkan batu suara ilahi mereka dan menyarankan jembatan kontrak untuk memudahkan komunikasi di masa mendatang. Serigala bermata putih memutar matanya dan menarik si gila untuk melihat Long Chen, Chen kecil, lihat, kita tidak dapat menemukan Kinzi kecil sekarang. Kita tidak punya tempat tujuan. Mengapa kamu tidak menerima kami dengan baik? Apa maksudmu? Long Chen terkejut. Tidak apa-apa, kami hanya ingin menyendiri di sarang naga milikmu. Kata Serigala bermata putih. Selamat tinggal. Mendengar itu, Long Chen membuka saluran ruang waktu dan berlari masuk. Jangan seperti ini. Serigala bermata putih menyeret si gila dan mengejarnya. Pei Tianhong dan yang lainnya saling memandang dan bertanya pada Yun Ziang, apa yang mereka lakukan. Bagaimana saya tahu? Yun Ziang tersenyum pahit. Serigala bermata putih itu penuh dengan tipu daya jahat. Siapa yang bisa membaca pikirannya? Adapun tidak punya tempat tujuan, itu omong kosong belaka. Alam awan langit begitu besar, kemana mereka tidak bisa pergi? Mengapa mereka harus pergi ke sarang naga? Jangan khawatir tentang mereka. Wang Changyuan melambaikan tangannya dan menarik Yun Ziang, ayo pergi, ayo pergi ke gedung Heavenly Joy untuk minum-minum. Sarang naga. Setelah Long Chen muncul, dia berbalik dan menatap terowongan spasial dengan ekspresi tak berdaya. Karena dia sudah dapat merasakan aura si gila dan serigala bermata putih. Segera. Si gila dan si gila juga keluar. Apa yang kamu inginkan? Long Chen menatap serigala bermata putih dengan marah. Omong kosong, tentu saja aku di sini untuk berkultivasi. Kata serigala bermata putih sambil melihat sarang naga saat ini. Sarang naga saat ini, yang dulunya adalah sarang Phoenix, tidak banyak berubah. Pegunungan membentang ke atas dan ke bawah, dan pepohonan hijau mengjulang tinggi ke langit. Itu adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Apa yang sedang kamu lihat? Long Chen curiga. Tidak ada apa-apa. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku belum jalan-jalan di Dragon Lair. Aku akan jalan-jalan, kalian boleh melakukan apa saja. Setelah berkata demikian, dia menghilang tanpa jejak. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Mengapa kedengarannya seperti akulah tamunya? Long Chen menatap punggung serigala bermata putih dengan linglung. Setelah waktu yang lama, dia tersadar dan menoleh ke arah orang gila, apa yang ingin dia lakukan. Si gila mengangkat bahu. Siapa tahu. Namun, tempat ini agak sepi dan cocok untuk bercocok tanam secara tertutup. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Kinfei yang bisa tahan dengan kepribadiannya. Long Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum, karena kita sudah di sini, ayo kita minum teh dan mengobrol sebentar. Oke. Si gila mengangguk. Keduanya terbang seperti gunung raksasa. Di puncak gunung, ada sebuah halaman. Ini adalah kediaman Long Chen. Di sekeliling halaman, ada jembatan kecil dengan air mengalir, burung berkicau, dan bunga-bunga harum. Suasananya sangat tenang. Namun tak lama setelah mereka berdua duduk, aura mengerikan tiba-tiba meletus dari kedalaman gunung di sisi lain. Hem. Si gila mengangkat kepalanya dan menoleh dengan heran. Ketika Long Chen mendongak, dia mengerutkan kening. Anak serigala sialan, apa yang kau lakukan di sini? Mengikuti dengan saksama. Raungan marah pun terdengar. Itu suara Long Kin. Setelah sekian lama, kamu datang untuk menggoda wanita ini. Si orang gila tercengang. Semua orang bosan. Suara mendesing. Segera. Dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, saling mengejar. Yang melarikan diri di depan adalah serigala bermata putih, dan yang mengejar di belakang tidak diragukan lagi adalah Long Kin. Benar-benar bikin pusing. Long Chen mengusap dahinya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan serigala bermata putih tinggal di sarang naga, jika tidak, dia pasti tidak akan memiliki kehidupan yang damai. Tunggu. Tapi pada saat ini, si gila mengangkat kepalanya dan menatap gunung tempat aura itu meletus. Dia tidak memperhatikan sebelumnya dan mengira itu adalah aura Long Kin, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang setelah dia melihat Long Kin terbang, dia menyadari bahwa aura yang meletus sebelumnya tampaknya bukan aura Long Kin. Dia merenung sejenak, lalu suatu sosok tiba-tiba muncul dalam benaknya. 3987. Suara mendesing. Serigala bermata putih berlari ke puncak gunung dan segera bersembunyi di belakang Frenzy. Ada seseorang yang kamu takuti. Frenzy terkejut. Aku tidak takut padanya. Aku hanya pria yang tidak suka berkelahi dengan wanita. Serigala bermata putih mendengus. Long Kin juga mendarat di puncak gunung. Mendengar kata-kata Serigala bermata putih, dia langsung menatap Long Chen dan berkata, kakak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membawa mereka ke sarang naga? Long Chen memiliki ekspresi polos di wajahnya. Apakah menurutmu aku mau? Saya pun tidak mau. Tapi aku tidak punya pilihan. Mereka ingin mengikutiku tanpa malu-malu. Apa yang bisa kulakukan? Long Kin menatap Frenzy dan Serigala bermata putih dan berkata dengan marah, cepat pergi. Kalian tidak diterima di sini. Termasuk aku. Frenzy menunjuk hidungnya. Iya. Long Kin mengangguk. Sudut mulut Frenzy berkedut. Dia benar-benar terlibat. Dia adalah ikan di kolam. Saudara Serigala, apa yang ingin kamu lakukan? Frenzy mentransmisikan suaranya. Jangan sampaikan suaramu. Aku bisa mendengarmu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Long Kin menatap keduanya dengan dingin. Serigala bermata putih tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya ingin memperkenalkanmu pada sebuah pernikahan. Apa-apaan? Long Kin menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Long Chen juga tampak terkejut. Memperkenalkan pernikahan. Apa yang terjadi kali ini? Sebelumnya di negeri para dewa terkubur, bukankah aku sudah bilang pada Ryuko kalau aku ingin mengenalkannya pada seorang istri? Menurutku, adikmu sangat baik. Serigala bermata putih menatap Long Chen dan menyeringai. Ketika Long Chen mendengar ini, urat-uratnya tiba-tiba menyembul keluar. Awalnya itu hanya candaan, tetapi dia tidak menyangka kalau itu benar-benar akan membantu Ryuko. Dan dia bahkan mengincar saudara perempuannya. Anak Serigala sialan ini. Kau ingin mengenalkanku pada Ryuko? Ryuko dari kerajaan ilahi. Long Kin masih belum bereaksi. Ya. Lihat, dia adalah cucu raja kerajaan ilahi. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Yang terpenting, dia adalah naga ilahi emas ungu. Adapun kamu. Penampilannya bagus, tapi kepribadiannya sangat buruk. Bakatnya tidak buruk, tapi emosinya terlalu berapi-api. Secara keseluruhan, enam puluh poin, cukup untuk lulus. Itu jelas tidak cukup baik bagi kami, tetapi lebih dari cukup bagi Ryuko. Serigala bermata putih mengusap dagunya sambil mengamati Long Kin. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa wajah Long Kin sudah gelap gulita, tangannya terkepal erat, dan matanya hendak menyemburkan api. Long Chen juga marah. Temperamen adik perempuannya memang buruk, tetapi seharusnya tidak seburuk itu. Aku akan membunuhmu. Long Kin menjadi mengamuk, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia menerkam ke arah orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Melihat hal ini, Frenzy segera bersembunyi ke samping. Lebih baik tidak ikut campur dalam masalah ini, jangan sampai dia mendapat masalah. Serigala bermata putih menggigil dan segera berbalik untuk berlari. Berhenti di situ. Long Kin sangat marah dan mengejarnya. Long Chen melihat pemandangan ini, melirik Frenzy dan bertanya, apakah kamu juga memikirkan saudara perempuanku seperti ini? Ah! Frenzy menatap Long Chen dengan ekspresi tertegun. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Bilang iya. Long Chen pasti akan berselisih dengannya. Bilang tidak. Dia benar-benar tidak bisa mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hatinya. Sulitkah untuk menjawabnya? Long Chen mengerutkan kening. Tidak, tidak. Secara pribadi, menurutku adikmu sangat baik. Frenzy segera melambaikan tangannya. Long Chen menatap ekspresi Frenzy dan mendengus dingin, munafik. Hah! Frenzy tertawa datar dan melirik ke arah Long Sun. Sebuah cahaya bersinar di matanya. Beberapa waktu kemudian, Serigala bermata putih terbang dengan kesal di belakang Long Chen. Long Chen sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak datang ke puncak gunung, tetapi langsung pergi. Serigala bermata putih mendarat di puncak gunung dan menatap punggung Long Chen dengan mata penuh amarah. Hai! Apa yang sedang terjadi? Frenzy menatap Serigala bermata putih dengan ekspresi jenaka. Dengan kekuatan White Eye Wolf, dia seharusnya tidak dirugikan. Serigala bermata putih duduk di sebelah Frenzy dan mendengus dingin. Aku tidak menyerangnya karena Little Chen. Jangan panggil aku Chen kecil. Sederet garis hitam muncul di dahinya. Lalu, aku harus memanggilmu apa? Ryuko kecil. Serigala bermata putih terkekeh. Long Chen menatap langit, terdiam. Ia berdiri dan berkata, kalian bicara saja. Aku akan mengunjungi ibuku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat Long Chen pergi, Frenzy segera meletakkan cangkir tehnya dan mengirim pesan, Saudara Serigala, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sedang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Reveret Dragon. Mata Serigala bermata putih berbinar. Seperti yang diharapkan. Frenzy bergumam. Dia sudah memikirkan kemungkinan ini ketika dia merasakan ki itu. Penyihir tua itu, dia selalu bersama naga, tapi dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Itulah sebabnya aku penasaran, apa yang sedang dia lakukan. Serigala bermata putih berpikir dalam hati. Apakah kamu melihatnya? Frenzy bertanya. Ya, Serigala bermata putih mengangguk. Matanya tampak berwibawa saat dia mengirim pesan, aku bisa merasakan bahaya darinya. Rasa bahaya. Jantung Frenzy bergetar. Dengan kekuatan White Eye Wolf saat ini, tidak banyak orang yang bisa membuatnya merasakan bahaya. Penyihir tua itu pasti mendapat banyak manfaat dari naga es. Kekuatannya saat ini, ku rasa dia mungkin lebih kuat dari Long Chen dan Long Kin. Serigala bermata putih mengirim pesan. Sangat berbeda jika memiliki pendukung. Frenzy hanya bisa mendesah menghadapi hal seperti itu. Jika mereka memiliki keberadaan seperti naga es di belakang mereka yang dapat diandalkan, mereka juga akan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Sayangnya mereka tidak seberuntung itu. Tanpa Raja Naga, naga saat ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Apa arti naga es dan binatang kecil? Mereka ingin Kinzi kecil menghancurkan kerajaan ilahi. Tidak bisakah mereka melakukannya dengan kekuatan mereka? Apakah mereka ingin kita melakukannya? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Aku tidak yakin dengan kekuatan naga es, tapi kekuatan binatang kecil. Saya ingat Snowflake dan Blutset menyebutkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Smallbees menelan seluruh dunia dalam sekali telan. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Jika mereka saja tidak mampu menghadapinya, maka penguasa kerajaan ilahi, aku khawatir. Wajah Frenzy penuh kekhawatiran. Jalan di depan panjang dan penuh bahaya. Hari berikutnya. Bukan hanya Longchen, Frenzy, dan White Eye Wolf yang tidak pergi ke medan perang, tetapi Ryuko pun tidak ikut. Hanya ada satu orang di setiap sisi, Yun Xiang dan Jiang Yun Suang. Meski semua orang bingung, tak seorang pun berani bertanya. Namun, suatu hari setelah setengah bulan, Ryuko akhirnya muncul, ditemani oleh selusin orang. Semua orang ini memiliki aura yang luar biasa. Di antara mereka, ada beberapa wajah yang dikenal. Mereka adalah Jiang Chen, Jiang Xing, pemuda berambut biru, dan lainnya. Adapun wajah-wajah lain yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, semuanya memiliki tanda ras dewa di antara kedua alisnya. Mereka jelas merupakan anak-anak ajaib dari ras dewa. Mengapa hanya ada Yun Xiang? Sekelompok orang datang ke medan perang dan melihat bahwa hanya ada Yun Xiang di pihak alam awan langit. Mereka tidak bisa tidak merasa bingung. Aku tidak tahu. Longchen dan yang lainnya tidak muncul dalam setengah bulan terakhir. Jiang Yun Suang menggelengkan kepalanya. Dia sendirian, gumam Jiang Xing. Matanya penuh dengan kebencian. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghiburnya? Meski sudah lama berlalu, adegan saat dia ditekan di lembah penyegelan jiwa masih terbayang jelas dalam ingatannya. Sepanjang waktu dia memikirkan balas dendam. Kalian semua, berperilakulah sebagaimana mestinya. Saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Ryuko melirik Jiang Xing dan Jiang Chen dengan cahaya dingin di matanya. Pupil mata mereka mengecil, dan mereka menundukkan kepala dalam diam. Bersikaplah sewajarnya. Jangan biarkan Yun Xiang menyadari sesuatu yang tidak biasa. Longxi kemudian mengalihkan pandangannya ke yang lain, terutama kelima orang di antara mereka. Dia menatap mereka dengan serius. Oke. Sekelompok orang itu mengangguk, lalu diam-diam berdiri di belakang Ryuko dan Jiang Yun Suang, diam-diam mengamati makhluk-makhluk di alam awan langit. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Ryuko, Dewi-dewi, tidak. Saya juga tidak menemukan apapun. Saya juga. Petik dua petik dua. Kelima orang yang diperhatikan Ryuko diam-diam mengirimkan pesan kepada Ryuko dan Jiang Yun Suang. Tidak satu pun. Ryuko mengerutkan kening. Iya. Kelima orang itu menjawab secara diam-diam. Jiang Yun Suang menatap Ryuko dan menyampaikan suaranya, mungkinkah itu salah penilaian? Mustahil. Karena tidak ada seorang pun di kerajaan ilahi kita, mereka pasti berada di alam awan langit. Jangan khawatir. Ada banyak sekali makhluk di alam awan langit. Makhluk yang datang ke medan perang sekarang hanyalah puncak gunung es. Kita tunggu saja. Cepat atau lambat, satu atau dua akan muncul. Ryuko berkata dalam hati. Satu atau dua saja sudah cukup bagi kami untuk membalikkan keadaan. Jiang Yun Suang bergumam. Lebih baik jika musuh lamamu muncul. Dengan cara ini, mata kehidupanmu dapat berevolusi, dan kemudian kita akan memiliki tubuh abadi. Saat menghadapi Longchen dan yang lainnya, kita pasti akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Ryuko tertawa diam-diam. Mata Jiang Yun Suang penuh kerinduan saat mendengar ini. Di sisi yang berlawanan, Yun Xiang melirik sekelompok orang itu dengan sedikit kecurigaan di matanya. Mengapa ada begitu banyak orang? Dan melihat ekspresi mereka, sepertinya ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada hal yang perlu diberitahukan kepada Longchen dan yang lainnya. Ketika Longchen menerima berita itu, dia merenung cukup lama, dan matanya tiba-tiba berbinar. Kiner, datanglah temui aku segera. Suaranya bergema di sarang naga. Suara mendesing. Segera. Longkin datang ke halaman Longchen dan langsung mendorong pintu terbuka dan masuk. Kiner. Saya punya misi untukmu. Longchen tersenyum sedikit. Misi apa? Longkin curiga. Ini adalah misi yang hanya bisa Anda selesaikan. Sekarang kau akan pergi ke medan perang dan membantu Yun Xiang, tetapi bukan untuk membantunya menghadapi bakat-bakat hebat kerajaan ilahi. Kau akan menggunakan jiwa berjuangmu. Longchen membisikkan beberapa kata di telinga Longkin. Jadi begitu. Longkin tiba-tiba mengerti dan tersenyum percaya diri. Ini terlalu mudah bagiku. Aku berjanji akan menyelesaikan misi ini. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Longchen tersenyum dan membuka terowongan ruang waktu untuk mengusir Longkin. Saat terowongan ruang waktu menghilang, mata Longchen langsung bersinar dengan secercah cahaya. Para talenta agung kerajaan ilahi ini hanya melihat jiwa pertarungan miliknya, Serigala Bermata Putih, Sigila, dan Qin Fei Yang, namun mereka tidak tahu bahwa jiwa pertarungan milik saudara perempuannya juga sangat menakutkan. Tunggu saja. Segera, kebenaran akan terungkap. Di medan perang. Melihat Longkin muncul, Yun Xiang segera menyapanya dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu ada di sini? Kakaku memintaku untuk menyelidiki sesuatu. Longkin berkata dalam hati sambil melirik Ryuko yang ada di seberangnya, matanya penuh dengan penghinaan. Lelucon macam apa ini? Bagaimana dia bisa pantas untuknya dengan perilaku seperti ini? Menyelidiki apa? Yun Xiang bingung. Tujuan mereka menyelenggarakan pertandingan persahabatan ini. Longkin mentransmisikan suaranya. Yun Xiang tertegun dan berkata dengan heran, bagaimana kamu akan menyelidikinya? Kerajaan ilahi mungkin memiliki motif tersembunyi dalam menyelenggarakan pertandingan persahabatan ini. Namun, rahasia-rahasia ini tersembunyi di dalam hati pihak lain. Bagaimana Longkin bisa menyelidikinya? Dia tidak bisa memaksa mereka untuk berbicara. 3988 Longkin tercengang. Dia menoleh ke arah Yun Xiang dan bertanya, Bukankah Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah memberitahumu tentang kemampuanku? Kemampuan apa? Kata-kata ini membuat Yun Xiang menggaruk-garuk kepalanya karena bingung. Mereka bahkan tidak memberitahumu tentang hal semacam ini. Seberapa rendah mereka memandang rendahku? Longkin mendengus dingin. Yun Xiang benar-benar tercengang. Kemampuan macam apa itu? Kamu akan tahu di masa mendatang. Longkin berbisik dan menatap Ryuko dan yang lainnya. Matanya yang gelap tampak bersinar samar. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, akan sulit menyadarinya. Misalnya, pada saat ini, Ryuko dan yang lainnya di sisi lain tidak menyadarinya sama sekali. Para kebanggaan langit yang datang ke alam awan langit untuk pertama kalinya semuanya memandang Longkin dengan rasa ingin tahu. Wanita ini tampaknya sangat kuat. Kata seorang pemuda dari klan dewa. Dia adalah Longkin. Jiang Chen berkata diam-diam. Itu dia. Mengetahui identitas Longkin, murid-murid baru Skypray tak dapat menahan diri untuk sedikit mengecil. Saya benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya. Bagaimana tempat seperti alam awan langit bisa melahirkan wanita sehebat itu? Ryuko, Dewi, apakah alam awan langit memiliki warisan yang paling dalam? Seseorang mencurigakan. Akhirnya, ada orang dengan penglihatan yang lebih baik. Longkin tertawa diam-diam. Mendengar bahwa dia luar biasa, dia merasa sangat nyaman. Bahkan intisari hukum dapat dianggap sebagai harta karun. Akankah ada warisan yang paling mendalam di tempat seperti ini? Ryuko mencibir diam-diam. Kalau begitu, kedalaman tertinggi Longkin dipahami oleh dirinya sendiri. Ini sungguh menakjubkan. Menakjubkan. Beberapa orang yang bangga akan langit bergumam diam-diam. Ketika Ryuko mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Dia menatap Longkin dari kejauhan dan berkata pelan, apakah kamu merasa jijik padanya? Penolakan. Longkin sedikit terkejut. Apa maksudnya ini? Tidak. Lima di antaranya berkata secara rahasia. Kalau begitu, sepertinya dia bukan pemilik jiwa pertempuran yang terkuat. Ryuko sedikit kecewa. Pemilik jiwa pejuang yang terkuat. Longkin sedikit mengernyit. Tiba-tiba. Tatapannya sedikit bergetar. Penolakan. Pemilik jiwa pertarungan yang terkuat. Mungkinkah kelima orang yang diam-diam berbicara dengan Ryuko semuanya memiliki jiwa berjuang yang terkuat? Langsung. Longkin menyadari bahwa ini adalah petunjuk yang sangat penting. Dia menoleh ke arah Yun Ziang dan berkata, kirim aku kembali ke sarang naga. Baiklah. Yun Ziang mengangguk. Dia baru saja tiba dan sekarang dia ingin pergi. Itu agak aneh. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia membuka terowongan ruang waktu dan Longkin segera masuk. Sarang naga. Merasakan kehadiran Longkin di luar halaman, Longchen segera membuka matanya dan berjalan keluar ruangan. Melihat Longkin berdiri di luar pintu, dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu kembali begitu cepat? Pasti ada keuntungan. Longkin tersenyum bangga. Kamu punya sesuatu seperti itu. Longchen tercengang. Efisiensi ini terlalu cepat. Longkin berbalik dan berjalan ke tepi tebing. Ia melihat ke bawah ke suatu tempat di pegunungan dan bertanya, apakah Frenzy dan White Eye Wolf sama-sama menyendiri? Ia. Longchen mengikuti ke sisi Longkin dan bertanya dengan curiga, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu beritahu mereka? Saya memang sedang memikirkan hal ini. Kamu harus tahu bahwa pemilik jiwa pertarungan yang terkuat pada dasarnya adalah orang-orang di sekitar Kinfei Yang. Longkin mentransmisikan suaranya. Aku tahu ini. Longchen menganggup dan bertanya dengan ragu, tetapi apakah ini ada hubungannya dengan kompetisi persahabatan? Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Longkin mencibir dan berbisik, jika aku tidak salah, di antara para talenta tertinggi yang datang kali ini, ada lima orang yang memiliki jiwa pejuang yang terkuat. Apa? Longchen menatap Longkin dengan kaget. Longkin segera memberitahu Longchen apa yang didengarnya tanpa melewatkan sepatah katapun. Longchen mendengarkan dan merenung sejenak. Kemudian dia tersenyum dan berkata, karena mereka menyebutkan kata, menolak, sepertinya itu benar. Jadi aku kembali untuk segera memberitahumu. Apakah menurutmu kemunculan kelima orang ini ada hubungannya langsung dengan kompetisi persahabatan ini? Longkin mengerutkan kening. Longchen menundukkan kepalanya dan menatap pegunungan sambil berpikir. Melihat ini, Longkin tidak mengganggunya. Setelah waktu yang lama, Longchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar memikirkan hal ini dengan matang. Apa maksudmu? Longkin segera bertanya. Saya bisa menebak secara kasar apa yang akan mereka lakukan. Mereka harus mengambil separuh jiwa pejuang terkuat lainnya untuk mengembangkannya sepenuhnya. Hanya jiwa pejuang terkuat yang dapat mengerahkan kekuatannya yang luar biasa. Kompetisi persahabatan yang diadakan oleh Ryuko dan Jiang Yunsuang seharusnya untuk memancing Mutianyang dan yang lainnya keluar. Longchen tersenyum dan berkata. Dengan kata lain. Mereka punya rencana yang sama dengan Mutianyang dan yang lainnya. Longkin terkejut dan ragu. Iya. Mutianyang dan yang lainnya ingin menggunakan kompetisi persahabatan ini untuk melihat apakah mereka dapat menemukan musuh dan mengembangkan jiwa pejuang mereka. Kerajaan ilahi juga sama. Saya tidak mengerti mengapa mereka menawarkan hadiah yang begitu besar untuk kompetisi persahabatan. Jadi, inilah tujuan mereka. Longchen menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar bersedia membayar harga yang tinggi. Anda tidak bisa menjebak serigala tanpa membahayakan anak Anda. Siapa yang dapat menolak hadiah sebesar itu? Namun ternyata Mutianyang dan yang lainnya lebih pintar. Mereka tidak muncul secara langsung. Longkin berkata sambil tersenyum. Longchen tertegun dan berkata sambil tersenyum, Kin Er, dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu meremehkan orang-orang dari kerajaan ilahi. Jangan salahkan aku karena meremehkan mereka. Mereka bodoh. Longkin mendengus dingin. Salah. Orang-orang kerajaan ilahi tidak bodoh. Hanya saja mereka kurang beruntung karena bertemu denganmu. Longchen menggelengkan kepalanya. Hai. Mendengar pujian ini, Longkin tampak senang dan bertanya, Kalau begitu, haruskah aku memberitahu Frenzy dan yang lainnya tentang ini? Hal ini. Longchen menatap pegunungan di bawah dan merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, Biar aku pikirkan dulu. Kamu masih harus bekerja keras dan terus pergi ke medan perang untuk mengawasi mereka. Cari tahu jiwa pejuang apa yang mereka miliki. Setelah itu, dia membuka lorong ruang waktu lainnya. Oke. Longkin mengangguk, lalu melangkah ke lorong dan segera menghilang. Di permukaan, kelihatannya tenang, tetapi ada niat membunuh yang tersembunyi. Kompetisi persahabatan ini sungguh menarik. Namun, dia juga bisa memahami pendekatan Ryuko dan Jiang Yun Suang. Sekarang, menghadapi mata surga milik Infei Yang dan mata keputus asaan milik leluhur iblis, tekanan pada generasi muda kerajaan ilahi meningkat. Lebih-lebih lagi. Jiwa pertarungannya, jiwa pertarungan frenzi, dan jiwa pertarungan serigala bermata putih juga dapat mengancam kerajaan ilahi. Jadi sekarang, lima orang kerajaan ilahi harus menemukan musuh mereka sesegera mungkin. Termasuk Jiang Yun Suang. Kalau saja Jiang Yun Suang bisa merebut mata kehidupan milik Putri Duyung, baginya, perubahan yang mengemparkan dunia akan terjadi dalam sekejap. Pendeknya. Jika generasi muda kerajaan ilahi ingin memutus situasi pasif saat ini, mereka harus merebut jiwa pejuang Putri Duyung dan yang lainnya. Pada saat ini, Long Chen sedikit bimbang. Pemilik jiwa-jiwa pejuang ini tentu saja merupakan kabar baik bagi alam awan langit. Karena selama jiwa pejuang Putri Duyung dan yang lainnya berevolusi, mereka niscaya akan lebih percaya diri dalam berhadapan dengan kerajaan ilahi di masa mendatang. Tetapi, orang-orang ini memiliki hubungan yang dalam dengan Qin Fei Yang. Jika dia benar-benar membantu mereka, mereka pasti akan menjadi musuh besarnya di masa depan. Tunggu. Tapi tiba-tiba, mata mutian yang berbinar. Di antara orang-orang ini, ada juga beberapa faktor yang tidak pasti. Asal dia bisa memanfaatkan ini dengan baik, jika dia benar-benar berselisih dengan Qin Fei Yang, mereka pasti akan menjadi kartu asnya. Putra Tuhan. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang wanita dengan gaun putih perak menerobos udara seperti kilat dan mendarat di depan Long Chen. Wanita ini adalah putri kecil para naga. Ling Long, mengapa kamu ada di sini? Juga? Jangan panggil aku anak Tuhan lagi, panggil saja aku Long Chen. Long Chen tersenyum sedikit. Beraninya aku memanggilmu dengan namamu. Meski nada bicaranya penuh hormat, ekspresi Ling Long tidaklah merendahkan ataupun mendominasi. Bukankah dulu ada nama yang disebut? Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa, bertanya, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Iya. Ling Long mengangguk, menatap Long Chen penuh harap, dan berkata, apa pendapatmu tentang masalah yang kuceritakan terakhir kali? Ketika Long Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Saya tidak punya pilihan. Jika aku tidak mengambil tindakan, cepat atau lambat mereka akan menemukanku. Jadi, lebih baik mengambil inisiatif. Ketika kalimat ini diucapkan, wanita itu tampak berubah dalam sekejap, dan tatapan matanya lebih tajam dari pisau. Long Chen menatap Ling Long, menarik nafas dalam-dalam, dan mendesah, ini benar-benar bukan masalah sepele, karena berhasil atau gagal, kamu akan menghadapi kemarahan mereka. Saya sudah lama siap. Ling Long tersenyum. Kamu gadis kecil. Long Chen tampak tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, masalah ini tidak bisa terburu-buru, dan jangan membuatku kesulitan. Bagaimana dengan ini? Mari kita lihat bagaimana situasinya berkembang di masa depan. Jika memang sampai pada titik itu, aku akan membantumu. Lalu berapa lama saya harus menunggu? Dan jika situasi akhirnya seperti ini, maka aku tidak akan pernah bisa menyelesaikannya, kan? Ling Long mengerutkan kening. Jika memang bisa seperti ini, bukankah ini akan menjadi akhir yang sangat sempurna? Ling Long. Saya tahu Anda tidak puas dengan status kuo, dan ingin seperti kami. Tetapi kenyataannya, kami tidak bahagia. Meskipun tampaknya kita bertarung dengan bakat surgawi dari kerajaan ilahi, pada saat yang sama, kita menghadapi banyak tekanan. Sejujurnya, aku sedikit iri padamu. Kamu orang yang riang, dan bahkan jika langit runtuh, ada seseorang yang tinggi untuk menopangnya. Jadi, Anda benar-benar tidak perlu memaksakannya. Long Chen menjelaskan dengan sabar. Anda sedang tertekan, begitu pula saya. Jika kau tidak menolongku, maka aku akan memikirkan cara sendiri. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Ling Long mengepalkan tangannya, dan matanya penuh tekat. Sama sekali tidak. Tahukah kau mengapa aku melarangmu meninggalkan sarang naga setelah mengetahui tentang jiwa pejuangmu? Aku melindungimu. Aku bahkan belum menceritakan tentang jiwa pejuangmu kepada kakak kandungku dan ibuku. Maka dari itu, aku harap kamu bisa memahami usaha kerasku. Jika kau benar-benar bersikeras melakukan ini, maka aku hanya bisa memenjarakanmu di benda ilahi luar angkasa milikku di masa mendatang. Sikap Long Chen juga sangat tegas. Ketika Ling Long mendengar ini, dia langsung merasa tidak senang. 3.989 Kamu masih belum yakin? Sebenarnya aku sudah cukup sabar denganmu. Aku sudah berulang kali memperingatkanmu untuk tidak berhubungan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, apa yang kau lakukan? Tidak lama setelah mereka memasuki alam kura-kura hitam, kamu berinisiatif untuk mencari mereka. Mata Long Chen sedikit dingin. Bagaimana kamu tahu? Ling Long menjadi bingung. Aku juga tahu bahwa kamu bekerja sama dengan Qin Fei Yang untuk menyingkirkan saudaramu. Kamu juga yang memberitahu Qin Fei Yang tentang mata surga. Saat itu, tempat kalian bertemu adalah di benua barat. Kata-kata ini menyebabkan Ling Long menjadi panik luar biasa. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Long Chen tahu begitu banyak. Seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Awalnya, saudaramu sangat berguna bagiku. Namun karenamu, dia kehilangan mata surga. Tetapi aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang adil antara kakakmu dan Qin Fei Yang. Seperti kata pepatah, mereka yang bertaruh harus menerima kekalahannya. Saat kamu menghubungi Qin Fei Yang, aku tidak bertanya. Karena aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang, kau datang menemuiku dan sangat ingin aku membantumu. Ini adalah perilaku yang sangat tidak masuk akal dan tidak dewasa. Wajah Long Chen menjadi lebih dingin. Seseorang harus tahu. Setelah berinteraksi dengan Frenzy dan yang lainnya selama bertahun-tahun, wajahnya tidak pernah berubah. Tapi sekarang, jelaslah bahwa kemarahannya sedang meledak. Exquisite menundukkan kepalanya, tubuhnya sedikit gemetar. Biasanya, Long Chen memberi orang perasaan bahwa dia mudah bergaul. Tapi pada saat ini, Exquisite merasakan tekanan hebat dari Long Chen, dan jiwanya tak bisa menahan gemetar. Tahukah Anda bagaimana situasi terkini? Long Chen menatapnya dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tanah para dewa yang terkubur, dan berbisik, kekuatan kerajaan ilahi sudah jelas bagi semua orang. Untuk menghadapi kerajaan ilahi, kita harus bekerja sama dengan Qin Fei yang agar memiliki peluang menang. Aku tahu. Ling Long mengangguk. Lalu, tahukah kau apa yang akan terjadi setelah alam awan langit runtuh? Long Chen bertanya. Ling Long terdiam. Biar aku beritahu kamu. Jika alam awan langit runtuh, bukan hanya makhluk di alam awan langit saja yang akan mengalami malapetaka, melainkan seluruh benua di alam bawah. Miliaran makhluk hidup akan menyambut akhir dunia. Long Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Ling Long. Jika bencana seperti ini terjadi karenamu, maka kau akan menjadi pendosa selamanya. Bisakah kau menanggung dosa ini? Saya. Ling Long gemetar tak terkendali, wajahnya pucat pasi. Jadi sekarang, alam awan langit kita tidak boleh memiliki pertikaian internal, terutama Qin Fei yang dan yang lainnya. Kita harus menjaga hubungan kita saat ini. Mengenai masalahmu. Jika kau bersedia menunggu, maka tunggulah sampai kerajaan ilahi mundur. Jika kau tidak bersedia menunggu, maka menyerahlah. Kata Long Chen. Menyerah. Tubuh dan pikiran Ling Long bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen. Tidak buruk. Anda hanya punya dua pilihan ini. Jika aku tahu kau pergi ke Qin Fei yang lagi, aku akan langsung membunuhmu. Perkataannya sangat tenang, tetapi penuh dengan pencegahan yang besar. Ling Long tidak berani membantah. Dia menundukkan kepalanya lagi, wajahnya sangat kesakitan. Long Chen melihat ini dan tidak tahan lagi. Dia mengulurkan tangannya dan merapikan rambut berantakan di dahinya. Ekspresinya sangat tenang. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak membutuhkan jiwa perang. Kamu masih bisa menjadi kebanggaan surga di alam awan langit. Karena bakatmu lebih baik daripada semua pangeran dan putri. Ini sama sekali tidak salah. Baik pangeran pertama naga maupun putri kedua naga, mereka semua takut kepada putri kecil ini. Dan kamu sangat pintar. Kamu juga tahu cara bertahan. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Bagaimana dengan ini? Pergilah ke ibuku. Dia masih memiliki warisan dari ultimate profound. Katakan padanya bahwa aku memintamu untuk pergi, dan dia akan mengaturnya untukmu. Long Chen tersenyum sedikit. Mata Ling Long tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru menatap Long Chen. Apakah ini nyata? Apakah ini mimpi? Pergi. Long Chen menepuk kepala Ling Long. Ada sedikit rasa sayang di wajahnya. Itu seperti rasa sayang seorang kakak kepada adiknya. Terima kasih. Ling Long membungkuk. Setelah ragu sejenak, dia bertanya. Lalu dendam antara aku dan saudaraku, kau. Aku tidak akan ikut campur dalam dendam di antara kalian berdua. Tetapi harus adil. Long Chen tersenyum. Dipahami. Ling Long mengangguk. Arti dari kata-kata ini cukup jelas. Dia tidak mengizinkannya meminjam tangan Qin Fei Yang. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus pergi dan bertarung secara adil dengan pangeran pertama klan naga. Dia juga Qin Er, ibuku, dan aku akan meninggalkan klan naga cepat atau lambat. Jangan mengecewakanku. Long Chen berbalik, menatap cakrawala, dan berkata sambil tersenyum. Ling Long baru saja berbalik dan hendak pergi. Ketika mendengar kata-kata ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia perlahan berbalik dan menatap punggung Long Chen. Tapi Long Chen tidak berbalik. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ling Long menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Long Chen, dia berbalik dan terbang menjauh. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi dia memahami pesan tersembunyi dalam kata-kata Long Chen. Dia ingin dia menjadi raja naga masa depan, untuk memimpin semua naga. Waktu berlalu hari demi hari. Kompetisi persahabatan sedang berlangsung penuh. Siapapun yang memiliki sedikit keberanian pasti sudah mencobanya. Namun, meskipun ada banyak orang dari Sky Cloud Field yang berpartisipasi, persentase kemenangannya terlalu kecil. Terlepas dari pertempuran dengan leluhur iblis yang memperoleh kemenangan penuh, orang-orang setelahnya hampir sepenuhnya dikalahkan. Hanya beberapa kali mereka menang, mereka mengandalkan barang antik tua yang terpencil dari berbagai ras. Bahkan barang antik tua ini beruntung menang karena mereka menantang manusia dari kerajaan ilahi. Sedangkan untuk ras dewa, selain Pei Tianhong dan Wang Changyuan, tidak ada yang berani menantang mereka. Yang lain ketakutan setengah mati saat melihat orang-orang dari ras dewa. Namun, Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan yang lainnya secara khusus memperhatikan orang-orang dari ras dewa. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka jelas bukan lawan dari ras dewa. Namun mereka tidak takut. Setelah kekalahan telak, mereka beristirahat selama dua hari dan terus menantang. Bagaimanapun, pihak lain tidak berani mengambil nyawa mereka. Mereka mungkin juga menggunakan orang-orang ini untuk melatih diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam setiap pertempuran, mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka dan tidak memberi ruang sedikitpun bagi diri mereka sendiri. Kadang-kadang, meskipun mereka terjatuh dan tidak dapat berdiri lagi, mereka tetap bertahan. Dengan kegigihan dan semangat juang yang demikian, bahkan para jenius besar di kerajaan ilahi pun tak kuasa untuk tidak memandang mereka dalam sudut pandang baru. Mereka bahkan menyelidiki situasi Pei Tianhong dan yang lainnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata orang-orang ini adalah bawahan Qin Fei Yang. Tidak heran mereka memiliki keberanian seperti itu. Di mana ada usaha, di situ ada keuntungan. Dalam pertempuran demi pertempuran, Wang Chang Yuan dan sembilan komandan berturut-turut berhasil menembus dan memahami kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Meskipun itu bukan kedalaman tertinggi dari sebuah hukum yang terkuat, mereka sudah merasa sangat puas. Sebab ketika mereka berada di benua barat, mereka sama sekali tidak berani membayangkan bahwa mereka akan mampu memahami kedalaman hakiki dalam kehidupan ini. Persis seperti itu, sepuluh tahun. Sepuluh tahun penuh berlalu. Orang-orang di kerajaan ilahi tidak lagi asing bagi mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang-orang kerajaan ilahi di empat benua, mereka tidak akan gugup sama sekali dan bahkan kadang-kadang akan mengucapkan beberapa patah kata. Karena mereka sudah terbiasa. Pada hari ini, kota Lautan Awan, Pavilion Tianyu. Di dalam ruangan pribadi. Lebih dari selusin orang duduk mengelilingi meja, dan semuanya adalah wajah-wajah yang dikenal. Itu adalah Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, Komandan lainnya, dan kelompok leluhur iblis. Mu Qing menatap Pei Tianhong dan yang lainnya lalu menggelengkan kepalanya, kalian semua benar-benar telah dipengaruhi oleh Qin Fei Yang. Kalian semua sangat putus asa. Kamu sudah tahu. Pei Tianhong tersenyum. Saat ini, semua orang di alam Awan Langit membicarakan kalian semua. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Lagipula, kalian semua harus pergi dan melihat sendiri. Siapa yang tidak mengatakan bahwa kalian semua putus asa. Bahkan ras dewa kerajaan ilahi pun khawatir saat melihat kalian semua. Tahukah Anda mengapa mereka khawatir? Tantangan tak berujung, tetapi tidak dapat membunuh kalian semua. Sulit untuk menanggungnya. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar merasa kasihan pada ras dewa. Mereka diperlakukan sebagai rekan tanding oleh orang-orang ini. Pei Tianhong dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Dong Zeng Yang tersenyum, tapi kalian semua cukup tangguh. Kalian semua telah berhasil dalam pertempuran. Qin Fei Yang telah mendapatkan lebih dari selusin jenderal di bawah komandonya. Bagaimana apanya? Kami adalah jenderal Tuan Muda. Komandan kedua berbicara dengan bangga. Kamu benar-benar sombong. Dalam situasi saat ini, tanpa kedalaman yang hakiki, apa yang dapat kita lakukan? Bahkan jika kita memahami kedalaman hakiki sebuah hukum biasa, itu tidak berarti banyak. Yang terpenting adalah kedalaman hakiki sebuah hukum terkuat. Jadi, bukan hanya kamu, kami juga harus bekerja keras. Kalau tidak, cepat atau lambat kami akan dilempar ke cakrawala oleh Qin Fei Yang. Mu Qing mendesah. Berpikir kembali saat dia berada di Qin besar dan benua yang terlupakan, dia mirip dengan Qin Fei Yang. Tapi sekarang, yang satu langit, yang satu bumi. Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Mereka berdua adalah pemilik jiwa pertempuran yang terkuat. Mengapa perbedaannya begitu besar? Sebenarnya, kami masih harus lebih banyak keluar untuk mendapatkan pengalaman. Contohnya, ketika harta karun ilahi lonceng langit dibuka, kita seharusnya pergi untuk mendapatkan pengalaman. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya sambil meminum tehnya, merasa agak menyesal. Kalau dia tahu bahwa harta karun ilahi lonceng langit punya begitu banyak peluang yang menantang surga, dia pasti akan pergi apapun yang terjadi. Jika kalian ingin pergi, Tuan Muda mungkin tidak setuju. Lagi pula, kalian akan menyeretnya ke bawah. Wang Chang Yuan terkekeh. Beberapa dari mereka tidak marah. Bahkan Mu Tianyang dan Mu Qing sama sekali tidak marah, tetapi mereka memutar mata ke arah Wang Chang Yuan. Apakah kalian mendapatkan sesuatu dalam sepuluh tahun terakhir? Pei Tianhong bertanya. Tidak. Kami telah mengunjungi hampir semua kota besar dan kecil di empat benua. Dong Zheng Yang mendesah tak berdaya. Selain kota-kota, bukankah masih banyak desa-desa kecil? Kata Pei Tianhong. Kau terlalu meremehkan jiwa pertempuran yang terkuat. Mereka yang memiliki jiwa pertempuran terkuat semuanya memiliki bakat luar biasa. Bagaimana mereka bisa tinggal di desa kecil selamanya? Selain kerajaan ilahi, hanya ada tiga ras utama yang tersisa. Kami ingin meluangkan waktu untuk mengunjungi tiga balapan utama. Tetapi, mengerutkan kening, tampak agak khawatir. Apakah kamu khawatir tiga ras utama tidak akan membiarkan kalian pergi? Pei Tianhong bertanya. Dalam Dong Zheng Yang mengangguk. Pei Tianhong merenung sejenak dan menganalisis, orang-orang Feng seharusnya tidak keberatan. Mengenai ras Kirin, mari kita beritahu Ki Saoyun terlebih dahulu. Dengan hubungannya dengan Tuan Muda, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Satu-satunya hal yang sulit untuk dihadapi adalah naga. Itulah yang kami pikirkan juga. Para naga sekarang berada di bawah kendali Longzun dan Longchen. Longchen masih baik-baik saja, tetapi Longzun dan Longkin, pasangan ibu dan anak ini, tidak akan mudah bergaul. Dong Zheng Yang tersenyum pahit. Sebenarnya, kita tidak harus pergi sendiri. Fire Dance, Ki Saoyun, Longchen berasal dari tiga ras utama. Mereka pasti tahu jika ada orang di ras itu yang telah membangkitkan jiwa pertempuran terkuat. Tidak bisakah kita bertanya langsung kepada mereka? Wang Changyuan memandang semua orang dan berkata, Tidak. Fire Dance sekarang dapat dipercaya. Tapi Longchen dan Ki Saoyun, sejujurnya, aku tidak mempercayai mereka sama sekali. Bagaimana kalau mereka menyembunyikan sesuatu? Bukankah kita akan saling berpapasan saja? Bertemu dengan orang lain adalah hal yang sepele. Yang paling menakutkan adalah Longchen sudah tahu tentang jiwa pertempuran kita. Bagaimana jika dia berkomplot melawan kita di belakang kita? Jadi, kami harus mencari kesempatan untuk mengonfirmasinya secara pribadi. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang Ki Saoyun, tetapi jika Longchen benar-benar berkomplot melawan mereka di belakang mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pei Tianhong merenung sejenak dan menatap mereka, jika kalian bersikeras pergi, maka kita hanya bisa meminta bantuan Feng Xi dan saudara Serigala. Mu Qing mengerutkan kening dan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Dia benar-benar tidak ingin meminta bantuan Feng Xi dan Serigala bermata putih. Sebenarnya tidak ada. Jika kau pergi atas namamu sendiri, jangankan klan naga, bahkan klan Feng pun mungkin tidak akan memberimu muka. Pei Tianhong terkekeh. 3.990 Di alam Tianyun saat ini, jika Anda tidak bergantung pada Tuan Muda dan yang lainnya, bahkan jika Anda memiliki jiwa pertempuran yang terkuat, itu tidak ada gunanya. Nenek Moyang Sedarah masih baik-baik saja. Eye of Despair telah berevolusi. Namun bagimu Tianyang dan dua orang lainnya, apa gunanya battle soul terkuat yang setengah jadi? Barang antik tua yang menyendiri dari tiga klan utama sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Mendesah. Mu Qing menghela nafas dalam-dalam. Meskipun dia sedikit tidak rela, dia hanya bisa melakukannya. Pei Tianhong segera mengirim pesan ke si gila. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Mat Man tidak menjawab. Dia lalu mengirimkan pesan kepada Serigala Bermata Putih. Berdengung. Respon sekali ini sangat cepat. Gambar Serigala Bermata Putih muncul. Apa itu? Serigala Bermata Putih menatap Pei Tianhong dengan curiga. Pei Tianhong menjelaskan situasinya secara singkat. Serigala Bermata Putih itu terdiam sejenak, sudut mulutnya mengerut membentuk senyum jenaka, biarkan mereka memohon padaku, maka aku akan menolong mereka. Wajah Mu Qing dan Mu Tianyang langsung menjadi gelap. Dong Zengyang juga memiliki ekspresi tak berdaya. Pei Tianhong hanya memutar batu dewa transmisi suara dan menghadap Mu Tianyang dan dua orang lainnya. Apakah begitu sulit bagimu untuk menundukkan kepala dan memohon padaku? Serigala Bermata Putih memandang mereka bertiga dengan nada mengejek. Jika kamu ingin membantu, bantulah. Jika tidak, lupakan saja. Mu Qing mendengus. Kamu punya kepribadian, aku menyukainya. Kalau begitu, kalian sendiri yang harus memikirkan caranya. Setelah Serigala Bermata Putih selesai berbicara, dia mematikan batu dewa transmisi suara. Bajingan ini. Mu Qing tercengang. Sikap macam apa ini? Aku tahu kamu sangat kuat sekarang, tapi kamu tidak perlu bersikap sombong begitu. Setelah saling kenal sekian lama, kamu masih belum mengerti karakter anak Serigala ini. Sebuah contoh khas tentang orang yang mudah dibujuk, tetapi tidak mudah dipaksa. Leluhur iblis menatap Mu Qing tanpa daya. Setelah bertahun-tahun, karakter sombong ini seharusnya disingkirkan. Jika kamu tidak mau membantu, maka jangan membantu. Saya tidak percaya bahwa jika kita meninggalkan mereka, kita tidak dapat menangani masalah ini. Mu Qing mendengus dingin. Bagus. Kamu punya kemampuan, pergilah. Pokoknya, aku tidak akan pergi dan mencari masalah. Kata leluhur iblis dengan acuh tak acuh. Kau juga tidak akan pergi. Mu Qing tercengang. Dia mengandalkan leluhur iblis. Karena mata keputusasaan milik Demon Alpha telah berevolusi, ketiga ras tersebut pasti akan memberikan Demon Alpha sedikit wajah. Mu Tianyang melirik leluhur iblis dan mengerutkan kening. Kau membantu Serigala bermata putih untuk menindas kita. Aku tidak menggertakmu. Aku hanya ingin kau secara pribadi merasakan status Serigala bermata putih dan yang lainnya di alam awan langit. Saya akan menjelaskannya kepadamu seperti ini. Jika Anda meninggalkan mereka sekarang, Anda tidak akan mencapai apapun. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita bertaruh. Kata leluhur iblis dengan acuh tak acuh. Saya akan mencobanya. Mu Qing mendengus dingin dan segera bangkit untuk pergi. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Sang leluhur iblis mendesah. Pei Tianhong dan yang lainnya saling memandang dan diam-diam mengikuti, siap menonton pertunjukan. Ayo kita lihat juga. Dong Zeng Yang menatap Mutian Yang dan leluhur iblis sambil menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Gunung Salju Changlan Sebuah penghalang tak terlihat menyelimuti separuh gunung Salju Changlan, menghalangi invasi es dan salju. Setelah bertahun-tahun, penghalang itu telah lama dipenuhi dengan pegunungan hijau dan air yang jernih. Suku Feng tinggal di sini dengan damai. Suara mendesing. Suatu sosok muncul dari udara dan tiba. Itu Mu Qing. Siapa ini? Sebelum dia bisa mendekati penghalang, seorang pria parubaya bergegas ke langit dan menghalangi di depan Mu Qing. Mu Qing menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan kedua tangannya. Namaku Mu Qing. Aku ingin masuk ke sarang Phoenix untuk melihat-lihat. Aku harap kamu bisa memberiku pengecualian. Siapa namamu? Pria parubaya itu mengamati Mu Qing dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang Feng tidak punya apa-apa untuk dilihat. Silakan pergi dengan cepat. Sikap ini sudah sangat sopan. Jika orang-orang Feng di masa lalu, mereka pasti akan langsung mengusirnya. Ekspresi Mu Qing menegang dan buru-buru berkata, Aku kenal Huo Wen Chang. Hem. Pria parubaya itu sudah berbalik dan pergi. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke arah Mu Qing lagi. Saya tidak berbohong. Huo Wen Chang dan saya adalah teman lama. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta Huo Wen Chang untuk keluar. Mu Qing berkata dengan cemas. Maaf, Sang Patriar tidak ada di sarang Phoenix sekarang. Pria parubaya itu berkata dengan nada meminta maaf. Tidak di sini. Mu Qing mengerutkan kening. Iya. Sang Patriar ada di tanah para dewa yang terkubur. Dia mungkin baru kembali di malam hari. Karena kamu kenal dengan Patriar, mengapa kamu tidak menghubunginya secara langsung? Jika dia setuju, aku bisa membiarkanmu memasuki sarang Phoenix. Kata pria parubaya itu. Tidak bisakah kau mengizinkanku masuk sekarang? Mu Qing mengerutkan kening. Tidak. Meskipun suku Feng memiliki perjanjian dengan istana iblis, sarang Phoenix kami bukanlah tempat yang bisa kalian manusia masuki sesuka hati. Kami menghormati Anda, jadi harap hormati kami. Pria parubaya itu berkata tanpa ekspresi. Ekspresi wajah Mu Qing sedikit jelek. Sudah kuduga. Dengan gengsi yang Anda miliki, Anda tidak bisa melakukan itu sama sekali. Pada saat ini, leluhur iblis, Mu Tianyang, Dong Zhengyang, Bei Tianhong dan sekelompok orang berjalan keluar dari benda ilahi luar angkasa. Kamu mengikutiku. Mu Qing mengangkat alisnya. Itu bukan intinya. Bei Tianhong menggelengkan kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Ia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Namaku Bei Tianhong. Maafkan aku karena telah menyinggungmu. Pria parubaya itu mengamati sekelompok orang. Bukankah ini leluhur iblis? Dan Bei Tianhong dan yang lainnya. Mereka juga bawahan Kim Fei Yang. Apa yang dilakukan orang-orang ini di Phoenix Ness? Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok emas muncul dari gelet serta jauh dari sana. Raja Serigala bersayap emas. Pria parubaya itu mendongat dan ekspresinya berubah drastis. Melihat Serigala bermata putih muncul, ekspresi Mu Qing berubah sangat jelek. Bukankah kamu sangat mampu? Serigala bermata putih berjalan mendekat dan menatap Mu Qing dengan nada mengejek. Mu Qing menatap pria parubaya itu dan mengirimkan transmisi suara. Bajingan, jangan bertindak terlalu jauh. Beri aku sedikit muka. Serigala bermata putih itu memandang pria parubaya itu dengan jijik. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika saudara ingin memasuki sarang Phoenix, apakah saya harus mendapatkan izin dari batuk-batuk, ayah mertua? Ketika dia menyebut nama ayah mertuanya, ekspresinya sangat tidak wajar. Tidak perlu, tidak perlu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan segera berlari ke depan penghalang. Dia mengeluarkan sebuah token dan membuka penghalang. Kemudian, dia mundur ke samping dan berkata dengan hormat, Tuan Raja Serigala, tolong. Serigala bermata putih itu sangat puas. Ia menatap Mooking dan melangkah masuk ke dalam sarang Phoenix. Betapa tidak tahu malunya. Mooking mendengus diam-diam. Ini adalah prestise. Anda harus mengakuinya. Pei Tianhong terkekeh dan juga melangkah ke sarang Phoenix. Setelah sekelompok orang memasuki sarang Phoenix, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Tuan Raja Serigala, saya akan pergi dan melapor kepada leluhur dan meminta mereka untuk menyambut Anda secara pribadi. Tidak perlu. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Ketika lelaki setengah bayak itu mendengar ini, dia minggir dengan kesal. Kalau begitu, haruskah kita meminta mereka mengumpulkan semua orang dari klan Feng? Akan lebih mudah untuk menyelidikinya. Pei Tianhong bertanya dalam hati. Tidak perlu. Jika klan Phoenix benar-benar memiliki seseorang dengan jiwa pejuang terkuat, mereka pasti akan bersembunyi jika mereka mengetahuinya terlebih dahulu. Jadi, kita harus melancarkan serangan mendadak saat ini agar mereka tidak punya tempat bersembunyi. Mata Serigala bermata putih bersinar dan dia mengirimkan transmisi suara ke Mutian Yang dan dua orang lainnya. Namun, jangan terlalu berharap. Saudari Feng tidak pernah memberitahu saya bahwa orang-orang Feng memiliki jiwa pejuang yang terkuat. Bagaimanapun, kita harus pergi dan melihatnya. Dong Zheng Yang berkata dalam hati. Kalau begitu ikuti aku. Serigala bermata putih melangkah maju dan menyerbu ke tengah sarang Phoenix bagai kilat. Sementara Serigala bermata putih memimpin Mutian Yang dan yang lainnya untuk menyelidiki tiga klan utama di desa keluarga Shen di daratan barat. Ledakan. Aura yang kuat bergulir keluar dari belakang gunung. Di desa. Anak-anak sedang bermain. Para tetua desa juga duduk di luar dan berjemur di bawah sinar matahari. Namun, kemunculan aura ini tidak menimbulkan kegaduhan. Semua orang tampaknya sudah terbiasa dengannya. Qin Fei yang juga sedang duduk di pintu masuk desa, minum teh dan bermain catur dengan Shen Mulin. Keduanya tidak memperhatikan aura yang tiba-tiba meletus. Namun, Qin Fei yang telah berubah menjadi pria parubaya. Itu benar. Dia sekarang tampak seperti pria setengah baya. Tubuhnya agak gemuk dan helayan rambut putih terlihat jelas di pelipisnya. Dia dipenuhi aura perubahan. Di seberangnya, Shen Mulin menatap papan catur dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengambil bidak hitam dan menekannya di titik tertentu. Bidak putih di sisi Qin Fei yang segera menjadi jalan buntu. Saudara Gu Feng, aku is aja. Shen Mulin terkekeh. Qin Fei yang melirik papan catur dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka keterampilan catur saudara Shen begitu hebat. Aku belum pernah menang satu kalipun dalam sepuluh tahun. Bahkan suaranya dipenuhi daya tarik seorang pria parubaya. Dia telah bermain catur sejak dia masih muda dan keterampilannya tidak buruk. Namun, di hadapan Shen Mulin, dia seperti anak kecil, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Aku akan membiarkanmu menang lain kali. Shen Mulin tertawa keras. Setelah meminum ramuan awet muda, wajahnya menjadi merah dan dia penuh energi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menang dalam catur? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, aura di belakang gunung menghilang. Setelah beberapa saat, sekelompok pria dan wanita muda berusia dua puluhan berlari keluar dari belakang gunung dengan semangat tinggi. Pemimpinnya adalah seorang wanita. Tingginya sekitar 1,75 meter dan memiliki bentuk tubuh yang indah. Meskipun dia berpakaian sangat sederhana, itu tidak dapat menyembunyikan temperamennya yang elegan dan berkelas. Xiao Jia, kamu akhirnya berhasil. Selamat. Qin Fei yang menatap wanita itu. Semua ini berkatmu, Saudara Gu Feng. Kalau bukan karena bimbinganmu, bagaimana mungkin aku bisa menembusnya secepat ini? Wanita itu terkikik. Itu benar. Ini adalah gadis kecil pada waktu itu. Rombongan anak muda di belakangnya juga merupakan anak-anak yang mengikuti di belakang gadis kecil itu saat itu. Sepuluh tahun telah berlalu. Mereka semua sudah tumbuh dewasa. Shen Xiao Jia telah menjadi wanita yang ramping dan anggun. Bahkan anak yang sombong itu telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Dan aura sebelumnya adalah aura terobosan Shen Xiao Jia. Hal ini bukan lagi hal yang langka. Sejak Qin Fei yang mengeluarkan ramuan awet muda untuk membantu Shen Mulin memperpanjang hidupnya, orang-orang di desa memperlakukannya seperti keluarga. Mereka tidak pernah mengatakan apapun tentang membiarkannya pergi. Lebih-lebih lagi. Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, tidak seorang pun bertanya tentang latar belakang Qin Fei Yang. Bagi mereka, latar belakang Qin Fei Yang tidak lagi penting. Karena sekarang, mereka sudah menganggap Qin Fei Yang sebagai anggota desa. Dan Qin Fei Yang juga telah menyatu sepenuhnya dengan kehidupan desa selama sepuluh tahun ini. Dia mengikuti para lelaki di desa untuk berburu, mengikuti para wanita untuk menanam sayur di ladang, dan bermain dengan anak-anak di desa. Kadang-kadang, bahkan dia lupa identitas aslinya dan mengira bahwa dia adalah Gu Feng. Demikian pula. Jika anak-anak di desa menemui kesulitan dalam kultivasinya, dia dengan tak kenal lelah membimbing mereka seakan-akan dia sedang mengajari anak-anaknya sendiri. Terima kasih telah menonton!